Pedang hati suci Soh Sin Kiam Part 9 Dalam pada itu terdengar Ban Chin San telah tertawa terbahak-bahak Katanya, Sute, masakah kau perlu berlagak pilon lagi? Haha, orang mengatakan Sam Sute kita adalah Tiat Soh Heng Kan, tipu akalnya lihai Tapi menurut umatku, adalah Ji Sute kau yang lebih lihai Mana serahkan dan kembali ia menyulurkan kedua tangannya pula Tapi Giantat Pengmih nepuk-nepuk kantongnya yang kosong itu, sahutnya Jika sudah ku dapatkan, masakah antara kita masih perlu dibedah-bedakan milikmu atau milikku? Jika barang itu dapat ketemukan, tentu akan ku tunyukan secara terbuka Kita boleh melatihnya bersama dan kita dapat tukar pikiran pula, bukankah begini lebih baik? Bukan aku sengaja membesar-besarkan hal ini, tapi sesungguhnya Suh Heng Andaikan mestika itu ku dapatkan, seorang diri saudaramu ini juga tak sanggup melatihnya Tapi mesti minta Suh Heng yang memegang pimpinan ini Sebaliknya, hehe, saya umpama Suh Heng yang menemukan mestika itu Biarpun anak muridmu cukup banyak, tapi kepandaian mereka masih hijau Maka perlu juga rasanya bantuan saudaramu ini untuk berkongsi Kau sudah pernah mendatangi gua di sana itu, apa yang telah kau ketemukan? Tanya Ban Cinsan Gua apa sahut Giantateng dengan heran? Di dekatan sini ada gua, maksudmu Sute, kata Cinsan Kita adalah saudara seperguruan selama puluhan tahun Buat apa acirnya mesti cekcok sendiri? Harap kau keluarkan saja, marilah kita mempelajari bersama Ada untung sama dirasakan, ada rugi sama dipikul Sungguh aneh, mengapa kau jakin benar-benar menuduh aku sudah memperolehnya? Katanya Tateng Jika betul aku sudah mendapatkan barangnya Buat apa aku masih susah pajah menggali di sini, huh? Banyak tipu akalmu yang licin Siapa tahu permainan apa yang sedang kau lakukan Ujar Cinsan Suko, kau sendiri toh cukup kenal Samsute Masakah barangnya akan begini gampang kita ketemukan, kata Tateng Menurut pendapatku, belum tentu pula disimpannya di dalam rumah ini Bila menggali tiga hari masih belum kutemukan apa-apa Maka aku pun tidak ingin meneruskan lagi penggalian ini Haha, ku kira lebih baik kau menggali sebulan atau dua bulan Supaja permainan sandiwaramu ini bisa lebih hidup Jengek Ban Cinsan Seketika air muka Giantateng berubah Segera ia bermaksud unyuk gigi Tapi sesudah dipikir pula Sedapat mungkin ia menahan gusarnya Sahutnya kemudian Su Heng, kira bagaimana aku harus berbuat Supaja kau mau percaya habis Berkata, ia terus membuka jubahnya dan dibalik Ia kebas-kebas jubahnya itu Maka terdengarlah suara gemerincing yang nyaring Dari jubahnya itu jatuh beberapa tahil perak dan sebuah pipa tembak kau Ia pun tidak menyemput kembali barang-barang itu Tapi masih mengebas beberapa kali jubahnya itu Hektometer, memangnya kau begitu bodoh Masakah kau membawanya di dalam bajumu Kata Ban Cinsan Kedua pemuda itu mengangguk tanda tau Lalu mereka memasukkan pedang mereka ke sarungnya Dari kanan-kiri segera mereka mendekati Gian Tat Peng Menyusul Ban Cinsan memberi sejarah pula kepada Bok Heng dan Loh Kun Kedua orang itu pelahan-lahan lantas menggeser ke belakang Gian Tat Peng dengan pedang tetap terhunus Dalam pada itu Gian Tat Peng telah tepuk-tepuk lagi saku baju dalam dan berkata Nah, silakan geledah maaf, susiok Kata Ban Cinsan Terus saja ia mengulur tangannya ke dalam saku sengpaman guru Tapi mendadak ia menyeret tajam sekali Cepat ia menarik kembali tangannya Waktu diperiksa di bawah sinar obor yang terang itu Maka tertampaklah di punggung tangannya terdapat seekor ketunggin yang besar Rupanya sangat kesakitan hingga Ban Cinsan berjingkrak-jingkrak Plok, cepat ia baliki tangan dan menggablok ke tepi tanggul yang galian Seketika ketungging berbisa itu terpukul hingga wancur Tapi punggung tangannya sudah terkena bisa binatang itu Kontan saja terus abu Ban Cinsan masih berlagak jagoan Sedikitpun ia tidak sudi merintih Tapi keringat dingin dijidatnya sudah lantas merembes keluar berbutir-butir sebesar kedelai Kemudian terdengar giantat peng berseru kaget Ai, Ban Hyantit Dari manakah kau mendapatkan serangga berbisa seperti itu? Wah itu adalah ketungging loreng Lihainya tidak kepalang Suko, hajolah lekas Lekas, kau membawa obat penawar racun tidak? Kalau terlambat sebentar lagi Wah tentu celaka Tentu celaka maka tertampak punggung tangan Ban Ka yang abuh itu dari warna merah berubah menjadi matang biru Lalu menjadi hitam Ada satu garis merah pelahan-lahan menaik ke arah lengan Namun Ban Cinsan insaf telah terjebak oleh tipu kejiseng Sute Karena sudah kepepet Terpaksa ia menahan perasaannya dan berkata Sute, kakakmu ini terimalah menyerah padamu Aku mengaku kalah sudah Harap kau berikan obat penawarnya dan kami lantas pergi Untuk seterusnya kami takkan datang kembali untuk merusuhi kau lagi Tentang obat penawar Ja, dulu aku memang punya Tapi kemudian Lama-kelamaan entah tertaruh di mana Biarlah lewat beberapa hari lagi akan ku carikan dan mungkin akan dapat diketemukan Pabila tidak Nanti aku akan pulang ke Tai Benghu untuk mencari resep obat itu dan membelikannya di apotek Ja, apa mau dikata Habis kita sesama saudara seperguruan sih Mendengar jawaban itu Sungguh dada ban cinsan hampir-hampir meledak saking gusarnya Luka terpagut tular atau dia tub ketungging seperti itu dalam waktu singkat saja Jiwa penderita mungkin akan melayang Asal garis merah yang mulai menaik ke lengan itu menembus sampai di dada Maka kontan penderita itu akan terbinasa Tapi Seng Sute enak-enak bicara tentang lewat beberapa hari lagi Obat penawar itu akan dicari dan katanya akan cari resepnya dulu Ke Tai Benghu, padahal jarak Tai Benghu itu beribu-ibu li jauhnya Bahkan secara tidak kenal malu mengatakan pula tentang hubungan baik sesama saudara seperguruan apa segala Tapi apadaja, jiwa putra kesajangannya tergantung di ujung rambut Terpaksa ban cinsan menahan perasaannya Seorang laki-laki hendak membalas dendam masih belum terlambat untuk menunggu sepuluh tahun lagi Maka katanya pula, Sute, hari ini sudah terang aku terjungkal habis-habisan Apa yang kau inginkan, hendaknya kau katakan terus terang saja Giantateng benar-benar seorang licik, biar orang kerupukan setengah mati Tapi ia justru bersikap ngular kambang Dengan pelahan-lahan ia miring kepala untuk memikir Habis itu barulah ia menjawab Suka, apa sih keinginan yang kuharapkan dari kau? Sudahlah, kau suka bagaimana dan aku akan menurut saja Diam-diam ban cinsan gemas tidak kepalang Di dalam hati ia bersumpah Baik, sedemikian kau mendesak diriku Sedikit pun tidak mau mengalah Pada suatu hari kelak pasti aku akan suruh kau kenalkan kelihayanku Dan lahirnya ia tenang-tenang saja dan menjawab Baiklah aku berjanji untuk selanjutnya Takkan bertemu lagi dengan Sute Kalau aku mengutik-utik apa-apa lagi kepada Sute Anggaplah aku orang Siban ini bukan manusia Ai, mana aku berani terima sumpahmu seberat itu Ujar Giantateng dengan senyuk culas Begini, aku hanya mohon suku menyatakan bahwa Soh Sin Kiamboh itu diakui sebagai milik Giantateng Kalau yang menemukan kelak adalah Giantateng sendiri itulah Tidak perlu lagi dipersoalkan Tapi umpama suku yang menemukan Maka juga harus diserahkan kepada Sute Mu ini Dalam pada itu separoh tubuh bantah sudah kaku lumpuh Hawa racun pelahan-lahan mulai menyerang otaknya Hingga kepalanya terasa pening Mete menjadi gelap, tubuhnya sempujungan Tanpa kuasa lagi ia berkelejekan seperti orang kena penyakit ajan Sute, Sute seruloh kun dengan khawatir Cepat ia maju untuk memayang bangka Waktu diperiksa lengannya Ternyata garis merah itu sudah lewat ketiak dan menyurus ke dada Cepat ia berpaling kepada bang Cinsan dan berseru, suhu, segala permintaannya kita sanggupi saja Di balik kata-katanya itu seolah-olah menyatakan bahwa kita terpaksa menerima sejaratnya Tapi kelak kita masih dapat ingkar jani dan membalas sakit hati Bangka adalah putra tunggal kesajangan bang Cinsan Dengan sendirinya jagong loin ziu itu tidak dapat menyaksikan putranya itu mati konyol begitu saja Terpaksa ia lantas berseru Baiklah, Soh Sin Kiamboh itu anggaplah sebagai milik Sute Kiong Hi Kiong Hi jika begitu, biarlah ku cari dulu ke dalam kamar sana Boleh jadi aku akan mendapatkan obat penawar apa yang berguna Hal ini tergantunglah nasib Ban Hyantip sendiri yang entah akan mujur atau malang Habis berkata, tetap dengan caranya yang ngular kambang ia bertindak ke dalam Segera Ban Cinsan mengedipi loh kun dan bok heng dan segera kedua pemuda itu pun ikut masuk ke dalam Selang agak lama, tunggu-punya tunggu ketiga orang itu masih belum keluar, suara mereka pun tidak kedengaran Sebaliknya keadaan Ban Ka semakin pajah, sudah dalam keadaan tak sadarkan diri dan tak berkutik lagi bersandar dalam pegangan simsia Keruan Ban Cinsan semakin kebuakan bagaikan orang kebakaran jenggot Segera ia berkata kepada muridnya yang lain, yaitu Pang Tam Coba kau lihat ke dalam sana Pang Tam menghiakan, tapi belum lagi ia bertindak Sementara itu tertampak Giantat Peng sudah berjalan keluar dengan muka berseri-seri dan berkata Untung, untung, ini dapat ku temukan sembelari Berkata ia lantas sunyukan sebuah botol porselan kecil dan menyambung pula Ini adalah obat penawar racun, tentu akan menyur sekali untuk menyembuhkan racun antupan ketungging Habis berkata, ia terus mendekati Ban Ka Ia membuka sumbat botol dan menuang keluar sedikit obat bubuk warna hitam Ia bubuhkan obat di punggung tangan Ban Ka sambil berkata Ban Hiantit, agaknya nasibmu masih bujur obat penawar itu ternyata sangat mustajab Hanya sekejap saja dari luka itu lantas merembes keluar air hitam dan menetes ke tanah Makin lama makin banyak darah hitam yang menetes itu dan garis merah di lengan Ban Ka itu pun pelahan-lahan menurun kembali ke pergelangan tangan Ban Cinsan menghala nafas lega, tapi mendongkol pula Jiwa puterannya memang telah dapat diselamatkan, tapi pamornya sekarang benar-benar bangkrut habis-habisan Bertempur saja belum dan dia mesti mengaku kalah, bukankah hal ini terlalu penasaran baginya? Selang tak lama pula, akhirnya Ban Ka membuka matu dan memanggil Aja lalu Giantat Peng menutup kembali botolnya dan menyimpannya ke dalam baju Katanya dengan tertawa, nah, selamat jalan, aku tidak menghantar Ja panggil mereka keluar, kata Ban Cinsan kepada Simxia Maksudnya kedua muridnya yang menyusul Giantat Peng ke ruangan belakang tadi Simxia mengiakan, lalu menuju ke ruangan belakang sambil berseru Loh suko, bok suko, hajolah lekas keluar, kita akan berangkat Tapi ia tidak mendapat sahutan seorang pun Kembali ia menggembol lagi beberapa kali dan tetap sunyi senyap Tiada suara apa-apa Tanpa menunggu perintah Seng Suhu lagi segera Simxia menerang ke belakang Namun Sia benar-benar, sekali ia sudah masuk Untuk selanjutnya ia pun tidak keluar lagi Keruan Ban Cinsan curiga dan khawatir Tapi segera ia pun sadar Di dalam rumah keparat Giantat Peng ini Kalau bukan ada jagoan silat lihai Tentu di dalam situ dipasang perangkap rahasia apa-apa Hingga ketiga muridku sekali masuk lantas terjebak tipu muslihatnya Dalam keadaan demikian biarpun aku memohon lagi dengan merendah diri juga tiada gunanya Karena pikiran itu, tanpa bicara segera ia lolos pedang Sekali bergerak, kontan ia menusuk ke leher Giantat Peng Selamanya Tik Hun belum pernah melihat Seng Toa Supek Ban Cinsan mengunyukan ilmu silatnya Kini melihat tusukannya itu sangat kuat dan keji pula Diam-diam ia memuji Eh HM, bagus Serangannya ini sangat tepat Hendaklah diketahui bahwa kepandayan Tik Hun sekarang sudah luar biasa Maka setiap permainan silat orang lain baginya boleh dikata Seperti mengambil barang disaku sendiri gampangnya Apakah permainan silat orang itu salah atau benar dengan segera akan dapat diketahui olehnya Ia melihat serangan pertama Ban Cinsan itu sedikit pun tiada tempat kelemahan Maka dapat diduga ilmu silat Seng Paman Guru itu memang tidak rendah Begitulah maka Giantat Peng telah mengegos untuk hindarkan tusukan Ban Cinsan tadi Menyusul kedua tangannya yang memegangi tongkat tadi mendadak di pentang Tahu-tahu tongkat itu putus menjadi dua Kering, tahu-tahu tangannya telah bertambah sebatang pedang Yang gemilapan menyilaukan mata Kiranya tongkat itu sebenarnya adalah senjata duiduna Boleh dipakai sebagai tongkat dan dapat pula digunakan sebagai pedang Bila ujung tongkat yang berukir kepala naga itu ditarik Maka kepala naga itu akan berubah tugasnya menjadi garan pedang Dan bagian tongkat yang bawah sebenarnya adalah sarung pedang Maka begitu pedang sudah dilolos Segera Giantat Peng melancarkan serangan balasan Hingga dalam sekejap saja terdengarlah suara terang-tering yang nyaring Kedua saudara seperguruan itu lantas saling labrak di tengah lubang galian luas itu Sejak tadi para kuli kampung itu sudah khawatir menyaksikan pertengkaran mulut kedua orang itu Kini melihat mereka mulai saling tempur dengan senjata Keruan kuli-kuli kampung itu bertambah ketakutan hingga mereka sama menyingkir ke pojok ruangan Dan tiada seorang pun yang berani membuka suara Tik Hun juga pura-pura ketakutan Tapi diam-diam ia pun perhatikan pertarungan kedua paman guru itu Sesudah mengikuti belasan jurus lagi Diam-diam Tik Hun merasa gegetun Pikirnya tenaga dalam kedua supek ini mengapa begitu cetek? Meski tipu serangan mereka masing-masing ada keunggulannya sendiri-sendiri Tapi kalau kebentur lawan yang punya lekang tinggi Sekali senjata beradu, sekali gebrak saja pasti senjata mereka akan mencelat ke udara Jangan lagi hendak bicara serang menyerang segala Dan kalau kedua supek ini ingin ilmu silat mereka tambah maju Mereka harus mulai dengan memutpuk tenaga dalam Kalau tiada memiliki tenaga dalam yang kuat Sekalipun mendapatkan soh simpiam buah juga tiada gunanya Apalagi usia mereka sudah lanjut begini Untuk melatih lewekang agaknya juga sudah susah Dan setelah mengikuti beberapa jurus pula Kembali ia lebih gegetun lagi Nyata sekali ilmu silat Law Seng Hong Berempat pendekar yang bergelar Loko Ali Uciu adalah jauh lebih tinggi daripada kedua supek ini Kulihat ilmu silat kedua supek ini memang sejak mula sudah sesat jalan Melulu mengutamakan perubahan bahan tipu serangan yang indah dipandang Tapi sebenarnya tak berguna Mereka tidak pikir kira bagaimana harus memutpuk tenaga dalam Yang merupakan landasan ilmu silat Apakah sebabnya mereka bisa salah? Jah, aku menjadi ingat Dahulu waktu suhu mengajarkan ilmu pedang padaku juga demikian Caranya dia memberi petunjuk Agaknya mereka, Ban Supek, Gian Supek dan Suhu bertiga saudara seperguruan Memang beginilah memperoleh didikan dari Suco, kakek guru Padahal ilmu silat kembangan begini Kalau ketemukan lawan yang bertenaga dalam sedikit lebih kuat Maka silat kembangan mereka ini seketika tiada gunanya sama sekali Jah, sungguh aneh Mengapa mereka belajar ilmu pedang kera begini Begitulah Tikhun tidak habis mengerti oleh kera belajar silat suhu dan kedua supeknya itu Dalam pada itu dilihatnya Sangkin, Pangtan dan Gohem bertiga juga sudah mulai mengerubut maju Mereka tidak pikirkan pula tentang peraturan Kango apa segala Maka tertawalah Gian Tateng dengan terbahak-bahak Bagus, bagus Toa Suko, makin lama makin jempol kau Sekian banyak begundalmu yang kau bawa untuk mengerojok sutemu ini Meski ia bersikap tenang-tenang saja seperti tak terjadi apa-apa Tapi permainan pedangnya sudah mulai kacau menghadapi empat lawan itu Pikir Tikhun pula, ilmu pedang kedua supek masing-masing mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri Dahulu Gian Supek telah mengajarkan tiga jurus Jikoh Sik, Nikong Sik dan Gikiam Sik padaku Hingga aku dapat melabrak habis-habisan ke delapan bangun tecu Tapi kini ia sendiri menggunakan tipu-tipu serangan itu untuk menghadapi ban supek Ternyata tiada sedikitpun gunanya Ai, mengapa mereka tidak paham bahwa ilmu pedang yang indah-indah permainannya Kalau tidak dilandasi dengan tenaga dalam yang kuat, apa sih gunanya? Dan sungguh aneh, mengapa mereka tidak tahu hal ini sekonyong-konyong dalam benaknya terkilas Sesuatu kejadian bima salampau Menurut cerita Ting Toa Ko mengenai asal usul Sin Chiao Keng Nyata suco BWL Yam Sing pasti paham betapa pentingnya landasan luwekang Tapi mengapa beliau tidak mengatakan kepada ketiga muridnya Jangan-jangan, jangan-jangan Berpikir sampai di sini, tanpa merasa ia menggigil dan keringat dingin merembes keluar di punggungnya Badannya gemetar sedikit Seorang kampung di sebelahnya yang berusia sudah tua tiada hentinya menyebut Buddha dan berdoa Omi Tohut, Omi Tohut Semoga jangan terjadi pembunuhan di sini Adik Cilik, jangan takut Jangan takut rupanya ia melihat Tikhung gemetar Maka disangkanya pemuda itu ketakutan oleh pertarungan sengit itu Maka orang tua itu lantas menghiburnya Padahal hatinya sendiri sebenarnya juga sangat ketakutan Begitulah sekali Tikhung sudah dapat menerka di mana letak keganyilan itu Cuma hal ini terlalu keji dan penuh kepalsuan hati manusia Maka ia tidak ingin banyak memikirkan pula Bahkan tidak ingin membentangkan satu jalan pikiran yang membenarkan pendapatnya itu Namun Tikhung tadi sudah berhasil memecahkan teka-teki yang ganyil itu Dengan sendirinya segala sesuatu hal yang paling kecil sekalipun juga akan dapat diarahkan ke situ Dan setiap gerak serangan Ban Chin San dan ketiga muridnya itu selalu menambah dan membuktikan kebenaran pendapat Tikhung itu Ja, ja, tidak salah lagi, tentu beginilah halnya Tetapi, ah apa mungkin? Sebagai guru masakah bisa berlaku sekeji ini? Tidak, tidak bisa namun jika bukan begitu, mengapa bisa begini? Sungguh sangat aneh acirnya terbayanglah suatu adegan yang sangat jelas dalam benaknya Beberapa tahun yang lalu, itulah di tempat yang sama ini Aku dan Jihang Sumuai sedang latihan dan Suhu berdiri di samping untuk memberi petunjuk Suhu telah mengajarkan suatu jurus yang indah dan aku telah melatihnya dengan giat Tapi ketika untuk kedua kalinya aku bertanya apa yang Suhu ajarkan lantas tidak sama lagi Gajahnya sih tetap sangat bagus tapi sudah berbeda daripada yang pertama Tak kala itu aku mengira ilmu pedang Suhu itu terlalu hebat dan banyak perubahannya Tapi kini demi dipikir sebab apakah satu jurus ilmu pedang bisa berbeda-beda Kalau mengajarkan, maka terang gamblang sekali dapat ku ketahui sekarang Mendadak ia merasa sangat berduka, sangat sedih Pikirnya pula, Suhu telah sengaja menyesatkan aku Sengaja mengajarkan ilmu pedang yang tidak baik padaku Sebenarnya kepandainya cukup tinggi, tapi ia sengaja mengajarkan padaku ilmu pedang yang cuma indah dipandang tapi tidak berguna dipakai Dan ban supek juga begitu, kepandainya terang jauh berbeda daripada para anak muridnya ini Dalam pada itu dilihatnya giantat peng sedang beraksi pula Tangan kiri bergajah, dan tangan kanan bergerak Ujung pedang disendal hingga berputar-putar dalam bentuk lingkaran-lingkaran Lalu dengan cepat luar biasa terus menusuk ke dada lawan Sebaliknya ban cin san juga cepat menangkis Pedangnya menabas melintang berulang-ulang Lawannya tujuh kali memutar pedang Ia pun menabas tujuh kali hingga lingkaran-lingkaran kecil pedang lawan dipecahkan semua olehnya Menyaksikan itu, kembali tikhun berpikir pula Ketujuh lingkaran-lingkaran itu sebenarnya tidak perlu Sebab paling acir toh dia menusuk ke dada ban supek Jika begitu, mengapa tidak terus langsung menusuk saja Bukankah lebih cepat dan lebih denas? Sebaliknya ban supek juga menabas dan menangkis lingkaran-lingkaran kecil itu Nampaknya memang bagus, tapi sebenarnya gobloknya keliwat Kalau dia balas menusuk ke perut gian supek Bukankah sejak tadi dia sudah menang mendadak benaknya Terbayang pula suatu adegan di masa dahulu Waktu itu dia sedang berlatih bersama Seng Sumoai Jik Hang Banyak juga variasi ilmu pedang yang dimainkan Jik Hang Sebaliknya ia sendiri agak lupa kepada tipu jurus yang diajarkan oleh suhunya Hingga dia terdesak kalang kabut oleh serangan Jik Hang Berulang-ulang terpaksa ia mundur Dan selagi Jik Hang mencecar pula tiga kali Hingga dia keburakan tak bisa menangkis Nampaknya pas tidak akan kalah Pada saat sudah ke perut inilah ia tidak memikirkan apa yang pernah dipesan Seng Guru lagi Tapi pedangnya diangkat untuk menangkis sekenanya Menyusul terus menusuk ke depan Aneh juga, serangan Jik Hang itu tampaknya bergajah indah dan lihai Dan tangkisan Tik Hun tampaknya kokung ngawur Tapi malah serangan Jik Hang itu dapat dipatahkan Bahkan tusukan Tik Hun terus mengancam ke pundak Jik Hang Sedang Tik Hun bingung karena tak sempat menarik kembali tusukannya itu Sekonyong-konyong Jik Tiang Hoat melompat maju dengan membawa sepotong kayu Cepat ia sampuk hingga pedang Tik Hun kena dihantam jatuh terpental Dalam pada itu Jik Hang dan Tik Hun sudah kaget setengah mati Maka Jik Tiang Hoat telah dampera Tik Hun mengapa tidak menurut petunjuk ajaran Seng Guru Tapi main ngawur Tak kala itu Tik Hun juga pernah memikir Aku menyerang secara ngawur Tapi mengapa malah menang Tapi pikiran itu hanya sekilas saja lantas hilang Segera terpikir olehnya Ja, mungkin ilmu pedang sumuai sendiri pun kurang sempurna Bila betul-betul ketemukan lawan tangguh Caraku ngawur tadi tentu akan bikin celaka diri sendiri Begitulah sama sekali ia tidak pikirkan bahwa tipu serangan yang dilontarkan Secara mendadak itu sebenarnya jauh lebih hebat dan lebih praktis dajah gunanya Dan kalau dipikir sekarang, terang berbeda sama sekali pendapatnya Kini ilmu silat Tik Hun sudah sempurna Dengan terang gamblang ia dapat melihat dengan jelas bahwa Di antara permainan silat Cinsan dan Giantat Peng itu hanya gerak kembangan yang tiada gunanya Sedangkan apa yang diajarkan Ban Cinsan kepada muridnya Dan apa yang diajarkan Jik Tiang Hoat kepada Tik Hun Gerak tipu yang tak berverguna itu lebih banyak pula Nyata sekali bahwa Suco BWL Yam Sing sebenarnya sudah tahu bahwa jiwa ketiga muridnya itu tidak jujur Maka di waktu mengajar sengaja menyesatkan mereka ke jalan yang tidak benar Kemudian waktu Ban Cinsan dan Jik Tiang Hoat mengajar kepada muridnya Jalan sesat itu menjadi makin jauh lagi Sungguh Tik Hun tidak habis mengerti Dengan tipu serangan yang tidak berguna itu Kalau dipakai bertempur melawan musuh Itu berarti menyerahkan jiwa sendiri kepada musuh Mengapa Suco, Supek dan Suhu begitu keji dan kejam? Mengapa mereka begitu culas? Sambil memandangi muka Giantat Peng Kemudian Tik Hun mendadak ingat sesuatu kejadian di masa dahulu Yaitu pada hari Bok Heng datang untuk mengundang gurunya menghadiri perajaan ulang tahun seng Supek Tak kala itu ia sedang berlatih dengan Jik Hang Mendadak terdengar suara orang tertawa di balik ongkok jerami sana Waktu Suhunya memeriksa ke sana Kiranya adalah seorang pengemis tua yang sedang menyemur diri di bawah sinar matahari Sambil mencari Tuma di bajunya yang rombeng itu Tak kala itu Suhu tidak tahu Padahal sebenarnya pengemis tua itu adalah samaran Giantat Peng Senantiasa Gian Supek itu mengintai di sekitar rumah tinggal Suhunya itu Untuk mencari sesuatu dan sudah tentu yang dicari adalah Soh Sim Kiamboh Malahan sampai sekarang kedua Supek itu masih bertempur memperebutkan kitab pusaka itu Begitulah jika di sana Tik Hun sedang mengelamun mengenangkan kejadian-kejadian dahulu Adalah di tengah kalangan pertempuran sana Ban Chin San masih saling labrak dengan sengit bersama Giantat Peng Tapi karena Ban Chin San mengerojok bersama ketiga muridnya Maka Giantat Peng makin lama makin terbesak Sekonyong-konyong Sang Kin menusuk ke punggung Giantat Peng Tapi cepat Tat Peng sempat membaliki pedangnya untuk menangkis Berbareng pedangnya menyabat ke bawah Maka menyeritlah Sang Kin Terang pedangnya jatuh ke tanah Pergelangan tangannya juga luka terkena senjata lawan Dan pada saat yang hampir sama itu Kesempatan itu telah digunakan dengan baik oleh Ban Chin San Keret pedangnya juga kena menggores suatu luka panjang di lengan kanan Giantat Peng Sambil mengikuti pertarungan Ban Chin San melawan Giantat Peng itu Tik Hun menjadi terheran-heran mengapa tipu-tipu serangan mereka hanya indah dalam gajah permainan saja Tapi sama sekali tidak berlandaskan luka kang Karena kesakitan Cepat Tat Peng mengoparkan pedangnya ke tangan kiri Dan sudah tentu ia kurang biasa menggunakan pedang dengan tangan kiri Apalagi lukanya juga tidak ringan Darah mengucur membasai tubuhnya Maka setelah beberapa jurus lagi Kembali bahu kirinya tertusuk pula oleh pedang Ban Chin San Para kuli kampung yang menonton di samping itu menjadi pucat ketakutan Mereka saling berbisip menyatakan kekhawatiran mereka akan kemungkinan terjadinya perkara jiwa Tapi tiada seorang pun di antara mereka yang berani bersuara keras Sebaliknya Ban Chin San sudah bertekad harus membunuh Seng Sute Maka serangan-serangannya semakin gencar dan semakin keji Kret, kembali dada kanan Giantat Peng kena tertusuk lagi Tampaknya dalam berapa jurus lagi jiwa Giantat Peng pasti akan melayang di bawah pedang Seng Suheng Tapi toh dia masih melawan mati-matian Sepatah kata pun dia tak mau minta ampun Rupanya ia cukup kenal watak Seng Suheng yang culas Apalagi selama belasan tahun mereka telah perang dingin secara diam-diam Kalau dia minta ampun, itu berarti akan makin dihina dan tidak mungkin berguna Dalam pada itu Tik Hun sedang memikir Dahulu waktu dihenciu, Giantat Peng pernah menolong aku dari labrakan si bandit besar lutong Malahan ia pun mengajarkan tiga jurus ilmu pedang padaku Hingga aku terhindar dari anyaja dan hinaan murid-muridnya Ban Suheng Sebelum aku membalas budinya ini, mana boleh aku menyaksikan dia mati di tangan orang Karena itu Tik Hun pura-pura gemetar ketakutan Tapi cangkul yang dipegangnya itu telah siap mengeduk tanah Pada saat lain dilihatnya pedang Ban Cin San kembali menusuk lagi ke perut Giantat Peng Dan tampaknya Giantat Peng sudah tak sanggup menangkis lagi Pada detik itulah secepat kilat Tik Hun sendalkan cangkulnya Kontan segumpal tanah melayang ke arah Ban Cin San Tenaga sambaran gumpalan tanah itu tak terkatakan kuatnya Karena tertumbuk oleh tenaga itu Seketika Ban Cin San tak tahan, diluk, kontan ia jatuh terjungkal Oleh karena di luar dugaan, maka tiada seorang pun yang tahu dari mana datangnya gumpalan tanah itu Dan selagi suasana agak panik, tanah cangkul Tik Hun yang kedua kalinya telah menghambur lagi Tapi sekali ini yang diarah adalah lentera minyak dan lilin di tepi meja sana Maka dalam sekejap itu padamlah lilin dan lentera Dalam rumah menjadi gelap-gelita disertai suara jerit kaget orang banyak Dan pada saat lain Tik Hun lantas melompat maju Cepat ia kempit Giantat Peng terus meneriang keluar Setiba di luar rumah, segera Tik Hun tutup beberapa hiat sepenting di pundak Dada dan lengan untuk menahan keluarnya darah dari luka Giantat Peng itu Lalu ia panggul Seng Supek, ia keluarkan ginkangnya yang tinggi Terus berlari secepat terbang ke arah pegunungan di belakang rumah Karena ginkangnya hebat, tempat di sekitar situ juga sangat dikenalnya Maka Tik Hun terus berlari menuju ke leng gunung yang paling terjal dan susah ditempuh Giantat Peng menggemblok di atas pundak pemuda itu merasa badannya Seakan-akan nih layang-layang di awang-awang dan mirip di alam mimpi saja Sekalipun dia sudah kenyang asam garam kalangan kangung Tapi susah disuruh percaja bahwa di dunia ini ternyata ada tokoh silat setinggi ini Begitulah jalan yang dituju oleh Tik Hun itu makin lama makin tinggi Kira-kira lebih satu jam, akhirnya tibalah di atas puncak gunung yang paling tinggi di sekitar situ Puncak gunung itu menyulang tinggi menembus awan Jangankan orang lain susah mendaki ke situ Biarpun Tik Hun sendiri juga baru pertama kali ini datang ke situ Dahulu ia dan Jik Hang sering memandangi puncak gunung ini dari jauh dan bersendagurau secara kekanak-kanakan Siapa duga hari ini kebetulan dia menolong jiwa seorang Maka didatanginya puncak gunung ini Kemudian ia letakkan Giantat Peng di tepi sebuah batu cadas Lalu ia tanya, kau membawa obat luka atau tidak tanpa menjawab Tapi Giantat Peng terus berlutut dan menyembah Katanya, siapakah nama Inkong, Chuan Penolong, Yang Mulia? Hari ini Giantat Peng selamat berkat pertolonganmu Sungguh budi setinggi langit ini entah kera bagaimana harusku balas Tik Hun adalah orang jujur tulus Meski ia tidak ingin memberitahukan siapa dirinya sendiri Tapi ia pun merasa tidak pantas menerima penghormatan Seng Supek Maka cepat ia pun berlutut dan balas menyembah Sahutnya, Cian Pwe jangan banyak adat hingga membuat hati Chai He merasa tidak enak Chai He adalah seorang bu Beng Xiaokat, prajurit tak bernama, Kroco Namaku tiada harganya untuk dikenal Tentang sedikit urusan ini Kenapa mesti bicara soal membalas budi segala Tapi Giantat Peng masih berkeras ingin tahu Sebaliknya Tik Hun tidak dapat membohong dengan nama palsu Hanya tetap ia tak mau beritahukan namanya Giantat Peng tahu bahwa banyak tokoh-tokoh kosan dari dunia perselatan Yang suka mengasingkan diri dan menghapuskan namanya dari pergaulan ramai Dari itu ia pun tidak berani mendesak terus Kemudian ia mengeluarkan obat luka yang dibawanya dan membubuhkan di lukanya sendiri Melihat luka-luka di atas tubuh sendiri itu Mau tak mau Giantat Peng merasa ngeri dan bersyukur pula Pikirnya, untung ada tua penolong ini Kalau tidak, mungkin saat ini aku sudah menjadi almarhum Lalu Tik Hun mulai membuka suara Cai Hei ada beberapa persoalan yang susah dimengerti Maka ingin minta penyelasan pada Ciam Pual Janganlah Inkong menyebut diriku sebagai Ciam Pual Kata Tat Peng dengan merendah Jika Inkong ada pertanyaan apa-apa Asalkan Tat Peng tahu Tentu akan kukatakan sejujur-jujurnya Sedikit pun tidak berani berdusta Bagus sekali, inilah yang kuharapkan Kata Tik Hun Nah tolong tanya Ciam Pual Apakah gedung itu adalah kau yang membangunnya benar Sahut Tat Peng Ciam Pual sengaja mengupai orang buat menggali lubang besar itu Tentunya ingin mencari Soh Sim Kiam Pual itu Dan apakah sudah diketemukannya Tanya Tik Hun pula Tat Peng terkesiap Pikirnya Ai, ku kira dia menolong aku dengan maksud baik Tak taunya juga seorang yang lagi mengincar Soh Sim Kiam Pual Tapi mau tak mau ia pun menjawab Sudah banyak jerih pajah yang ku korbankan Tapi sampai saat ini belum memperoleh sedikit tanda-tanda yang berguna Harap Inkong maklum bahwa apa yang ku katakan ini adalah sesungguhnya Pabila Tat Peng sudah memperoleh apa yang dicari itu Tentu akan ku persembahkan dengan kedua tangan Sedangkan jiwaku juga inkong yang menolong Masakah aku masih sayangkan benda yang toh takkan berguna jika jiwa sudah melayang Eh, jangankah salah sangka Kata Tik Hun sambil goyang-goyang tangannya Aku sendiri tidak inginkan kiam boh itu Untuk bicara terus terang Meski kepandaianku cuma biasa saja Tapi aku jakin kalau cuma kitab seperti Soh Sim Kiam Boh apa itu Rasanya belum tentu akan berpaedah bagiku Ja, ja, memang kata Tat Peng Ilmu silat inkong sudah tiada taranya dan di jaman ini tiada tandingannya Sedangkan Soh Sim Kiam Boh itu hanya sejilid kita pelajaran ilmu pedang yang biasa saja Kami bersaudara perguruan karena ingin memperoleh kitab pusaka perguruan sendiri Maka sangat menilai tinggi atas kitab itu Padahal di mata orang luar itu cuma kitab yang tiada artinya Biarpun Tik Hun adalah seorang tulus dan tidak pandai berliku-liku Tapi ia dapat juga mendengar apa yang dikatakan Gian Tat Peng ada yang tidak jujur Namun ia pun tidak membongkar kebohongan orang itu Tapi ia bertanya lagi Kabarnya tempat ini adalah kediaman lama sutemu Jik Tiang Hoat Katanya Jik Tiang Hoat itu berjuluk Tiat Soh Heng Kang Apakah artinya julukan itu sejak kecil Tik Hun dibesarkan oleh gurunya Apa yang dilihatnya selama itu adalah Sang Guru itu seorang tua pedusunan yang jujur dan lugu Tapi Ting Tian justru mengatakan bahwa gurunya adalah seorang yang banyak tipu akalnya Sebab itulah ia sengaja tanya Gian Tat Peng untuk mengecek kebenaran apa yang dikatakan Ting Tian itu Maka terdengar Gian Tat Peng telah menjawab Suteku Jik Tiang Hoat memang berjuluk Tiat Soh Heng Kang Yaitu orang memperumpamakan dia itu laksana seutas rantai besi besar yang melintang di permukaan sungai Hingga semua lalu lintas air itu tak bisa naik dan tak dapat turun Artinya mengatakan Jik Sute itu seorang yang banyak tipu muslihatnya Caranya keji pula terhadap orang Sungguh hati Tik Hun sangat menyesal Pikirnya apa yang dikatakan Ting To Ako itu ternyata sedikit pun tidak salah Guruku ternyata benar seorang yang demikian Sejak kecil aku telah tertipu olehnya dan beliau selamanya juga tidak pernah mengunyukan wata aslinya padaku Namun demikian dalam hatinya tetap timbul sekelumit harapan Maka tanyanya pula Juluk orang Kang Owo itu belum tentu dapat dipercaja penuh Boleh jadi musuhnya yang sengaja memberikannya julukan itu untuk mengolok-oloknya Sebagai sesama saudara perguruan Tentunya Gian Chiampo cukup kenal bagaimana wataknya Nah, sebenarnya bagaimanakah wataknya itu Gian Tatpeng menghela nafas Kemudian katanya Bukanlah aku sengaja hendak membicarakan kejelekan saudara perguruanku sendiri Tapi karena Ingkong ingin tahu Cai Ha tidak berani berdusta sedikit pun Maka biarlah ku katakan terus terang Jiksu teku itu lahirnya memang kelihatan seperti orang desa yang ketolol-tololan Tapi sebenarnya hatinya licin, pikirannya tajam Kalau tidak, masakah Soh Sim Kiamboh itu dapat jatuh ke dalam tangannya tikun manggut-manggut Selang sejenak barulah ia berkata pula Dari mana kau tahu dengan pasti bahwa Soh Sim Kiamboh itu berada padanya Apakah kau menyaksikan dengan macu kepala sendiri? Menurut kabar, katanya Engkah suka menyamar sebagai seorang pengemis tua Apakah benar diam-diam Gian Tatpeng terkesiap lagi? Ia heran orang begitu lihai dan serbatau mengenal seluk-beluk dirinya Maka jawabnya, wah, berita Engkong benar-benar sangat tajam Hingga setiap tindak tanduk Cai Hai dapat diketahui Engkong Semula aku pikir, Soh Sim Kiamboh itu kalau bukan berada di tangan Ban Suko tentulah berada pada Jiksu te Maka diam-diam aku menyamar sebagai pengemis tua untuk menyelidiki antara kedua tempat tinggal Soheng dan Sute itu Tapi sesudah ku selidiki sekian lamanya Akhirnya aku menarik kesimpulan bahwa Kiamboh itu tidak berada pada Ban Suko Tapi pasti berada di tangan Jiksu te Apa yang mejakinkan kesimpulanmu itu tanya Tikaun? Jawab Gian Tatpeng, dahulu waktu guru kami akan wafat Beliau telah menyerahkan Kiamboh itu kepada kami bertiga saudara seperguruan Tik Hun jadi teringat kepada cerita Ting Tian tentang peristiwa berdarah pada suatu malam di pantai Tiangkang Di mana Ban Chin San, Gian Tatpeng dan Jik Tiang Hoat bertiga telah mengerojok guru mereka Hingga mati Maka ia lantas mendengus demi mendengar keterangan Gian Tatpeng itu Katanya, Hektometer apa betul gurumu menyerahkan kitab itu kepada kalian secara baik-baik Hektometer ku kira belum Belum tentu benar, bukan? Apakah beliau meninggal secara wajar keruan kejut Gian Tatpeng tak terhingga Mendadak ia melompat bangun Ia tuding Tik Hun dan berseru Apa kau, kau adalah Ting Ting Tian Ting Toa ya hendaklah diketahui bahwa kejadian Ting Tian yang mengubur jenazah BWL Yam Sing itu Akhirnya tersiar di kalangan Kang O, sebab itulah demi mendengar dosa sendiri yang membunuh guru dibongkar oleh Tik Hun Seketika ia mencurigai pemuda itu adalah Ting Tian Tapi dengan dingin Tik Hun berkata Aku bukan Ting Tian Ting Toa ku adalah seorang pembenci kejahatan Dengan metu kepala sendiri Ia telah menyaksikan kalian bertiga mengerojok hingga tewasnya suhu kalian Pabila aku adalah Ting Toa ku Tidak mungkin hari ini aku mau menolong jiwamu Tentu akan ku biarkan kau mati di bawah pedangnya Ban Chin San Habis siapa engkau tanya Gian Tatpeng dengan takut dan sangsi Kau tidak perlu urus siapa aku, sahut Tik Hun Jika ingin orang lain tidak tahu Kecuali kalau engkau sendiri tidak berbuat Nah, katakan terus terang Setelah kalian menewaskan gurumu dan berhasil merebut Soh Sim Kiamboh Kemudian bagaimana jika Jika engkau toh sudah tahu semuanya Buat, buat apa tanya padaku lagi Sahut Gian Tatpeng dengan suara gemetar Ada sebagian yang ku ketahui Tapi ada sebagian aku tidak tahu Maka kau harus mengaku dengan sejujurnya Jika bohong sedikit saja tentu akanku ketahui Sungguh takut dan hormat pula Gian Tatpeng kepada Tik Hun Katanya kemudian, mana aku berani membohong ingkong? Begini, sesudah kami mendapatkan Soh Sim Kiamboh itu Setelah kami periksa, ternyata yang ada cuma Kiam Boh Kita pelajaran ilmu pedang Dan tiada terdapat Kiam Koat Kunci pelajaran ilmu pedang Yang penting itu Jadi percumalah kami mendapatkan Kiam Bohnya saja Diam-diam Tik Hun membatin Menurut Ting Toh Ako Katanya Kiam Koat itu menyangkut rahasia Suatu partai harta karun yang belum diketemukan Sesudah BWL Yam Sing, Leng Syo Chia dan Ting Toh Ako Wafat semua Maka di dunia ini sudah tiada seorang pun yang tahu akan Kiam Koat itu Sebaiknya kalian jangan mengimpi pula akan memperolehnya Dalam pada itu terdengar Giantatpeng sedang melanyutkan Sebab itulah, maka kami masih terus menyelidiki dimanakah beradanya Kiam Koat itu Tapi kami bertiga saling curiga-mencurigai Masing-masing sama khawatir kalau Kiam Boh itu pun akan dikangkangi pihak lain Maka setiap malam di waktu tidur Kiam Boh itu lantas kami kunci di dalam sebuah peti besi Kunci daripada peti itu kami buang ke tengah sungai Dan peti besi itu kami simpan di laci meja yang kami kunci pula Malahan peti besi itu kami gandeng pula dengan tiga buah rantai besi yang kecil Dan masing-masing terikat di pergelangan tangan kami Jadi asal ada seorang yang bergerak sedikit Segera dua orang yang lain akan lantas terjaga bangun Penyagaan seperti itu sungguh sangat kuat Ujar Tikaun Benar, sahut Giantateng Tapi toh masih terjadi juga keonaran Terjadi keonaran apa tanya Tikaun Malam itu kami tidur di dalam suatu kamar Tapi esok pagainya mendadak dan suheng berteriak-teriak Di mana kiam boh itu? Di mana waktu aku terjaga bangun, kulihat laci meja yang tersimpan peti besi itu sudah terbuka, tutup peti besi juga melompong Kiam boh yang tersimpan di dalam peti itu sudah terbang tanpa bekas Keruan kami bertiga sangat kaget Cepat kami mencari ke sana kemari dan sudah tentu hasilnya nihil Kejadian itu benar-benar sangat aneh sebab pintu dan jendela kamar itu masih tetap tertutup rapat dan terkunci dengan baik Maka daat diduga pencuri kiam boh itu pasti bukan dilakukan orang dari luar Sebaliknya adalah orang yang berada di dalam kamar Jadi kalau bukan Bansuko tentu adalah Jeksute Satu di antara mereka berdua itu pasti adalah malingnya Jika begitu, mengapa dia tidak membuka jendela atau pintu agar disangka dicuri oleh orang luar tanya Tikaun Tangan kami tergandeng oleh rantai besi Kalau diam-diam bangun untuk membuka laci dan peti besi itu masih mungkin Tapi kalau berjalan agak jauh untuk membuka pintu atau jendela Maka rantai besi yang menggandengkan kami itu akan kurang panjang Kata Tateng Oh, kiranya begitu Lalu apa yang kalian lakukan lagi tanya Tikaun Kula Sudah tentu kami tidak tinggal diam mengingat kiam boh itu tidak mudah kami peroleh Tapi direbut dengan mengadu jiwa Sahut Tateng Maka di antara kami bertiga telah saling menyalahkan dan terjadilah pertengkaran Bahkan saling tuduh menuduh pula Namun tiada seorang pun yang dapat membuktikan tuduhan masing-masing Akhirnya terpaksa masing-masing menuju ke arahnya sendiri-sendiri Ada sesuatu yang aku merasa tidak paham Harap suka memberi penjelasan Kata Tikaun Bahwasannya kalian bertiga adalah saudara perguruan Jikalau gurumu memiliki sejilid kiam boh pusaka Lambat atau cepat Toh pasti akan diwariskan kepada kalian Apakah mungkin kiam boh ini akan dibawanya serta ke dalam liang kubur Dari itu, mengapa kalian turun tangan sekeji itu Dan mengapa mesti membunuh guru kalian untuk mendapatkan kiam boh itu Ai, dasar guruku itu memang sudah pikun barangkali Sahut Tateng Coba, masakah kami bertiga dituduh berhati tidak jujur dan berjiwa jahat Maka beliau bertekad akan mengajarkan ilmu silatnya kepada orang luar Oleh karena kami sudah tak tahan lagi Sudah terpaksa Maka berbuat seperti apa yang terjadi itu Oh, kiranya begitu Habis, dari mana kemudian kau jakin bahwa kiam boh itu berada dalam tangan jiksu temu Tanya Tikaun Semula yang kucurigai adalah Ban Chin San Sebab dia yang menggembor lebih dulu tentang kemalingan itu Dan biasanya itu maling suka teriak maling Itulah siasat yang paling sering digunakan Tapi sesudah diam-diam aku menguntit dia Tidak lama kemudian aku lantas tahu dia bukan malingnya Sebab dia sendiri juga sedang membayangi Sam Sute Jikalau kiam boh itu berada di tangan Ban Chin San Tidak mungkin dengan susah pajah ia malah menyelidiki orang lain Tapi ia tentu akan menghilang sejauh mungkin untuk menjakinkan ilmu pedang itu Namun setiap kali aku melihat dia Selalu kulihat dia sedang mengertak gigi dengan gemas Sikapnya tidak sabar lagi dan dendamnya tidak kepalang Karena itulah aku lantas ganti sasaran Yang kuincar sekarang adalah Jik Tiang Hoat Lalu adakah sesuatu yang kau ketemukan tanya Tikaun Tidak Jik Tiang Hoat itu benar-benar memang seorang yang licin Sedikitpun ia tidak menunjuk sesuatu tanda yang mencurigakan Sahut takpeng dengan menggeleng kepala Pernah aku mengintai waktu dia mengajar ilmu pedang kepada putri dan muridnya Tapi dia sengaja berlagak bodoh Ia sengaja mengubah nama-nama jurusnya dengan istilah-istilah yang aneh dan menggelikan Tapi semakin dia berlagak pilon Semakin menimbulkan curigaku Selama tiga tahun aku terus mengintai gerak geriknya Tapi tetap tiada sesuatu lubang kelemahan yang ku dapatkan Di waktu dia tiada di rumah Pernah beberapa kali aku menggerayangi rumahnya Tapi hasilnya nihil Jangankan soh simpiam buah apa segala Biarpun kita belajar membaca juga tiada sedikitpun terdapat di rumahnya He he, suteku ini benar-benar seorang mahal licin Seorang cerdik, seorang pintar Kemudian bagaimana tanya Tikaun lagi Kemudian, kemudian pihak Ban Chin San akan merajakan ulang taunya Ia telah mengirim seorang muridnya untuk mengundang Jik Tiang Hoat ke Heng Chiu Untuk ikut merajakan sejid Seng Suko, Tutur Tak Peng pula Sudah tentu, merajakan sejid hanya siasat saja Yang benar Ban Chin San ingin mencari tahu bagaimana keadaan Jik Setenya Begitulah Jik Tiang Hoat lantas berangkat ke Heng Chiu dengan membawa serta seorang muridnya yang ketolol-tololan Kalau tidak salah bernama Tik Hun dan putrinya, Jik Hang juga ikut Di tengah perajaan ulang tahun itu, entah mengapa mendadak si tolol Tik Hun itu telah berkelahi dengan kedelapan anak murid Ban Chin San Dalam keadaan dikerubut itu mendadak Tik Hun melontarkan tiga tipu serangan yang hebat hingga menimbulkan curiga Ban Chin San Segera ia mengundang Jik Sute ke dalam kamarnya untuk bicara, tapi bicara punya bicara, akhirnya mereka sendiri pun bertengkar Sekali tusuk Jik Tiang Hoat telah melukai Ban Suko, habis itu ia lantas kabur dan menghilang entah kemana lagi Aneh, sungguh aneh, benar-benar sangat aneh-aneh tentang apa tanya Tik Hun Tentang Jik Tiang Hoat yang menghilang itu, sejak itu tidak pernah kelihatan lagi batang hidungnya Entah dia telah sembunyi di mana, bahkan kabar sedikit pun tiada lagi, kata Tateng Di waktu Jik Tiang Hoat berangkat ke Heng Chiu, dengan sendirinya tidak mungkin dia membawa serta kiam boh yang dia serobot dari kedua suhengnya itu Tapi pasti dia simpan kitab pusaka itu di suatu tempat rahasia di rumahnya itu Semula aku menaksir sesudah dia melukai Ban Chin San, tentu malam itu juga ia akan pulang ke rumah untuk mengambil kiam boh, lalu merat sejauh mungkin Selama itulah, begitu terjadi peristiwa itu di Heng Chiu, segera aku menggunakan kuda pilihan mendahului datang ke Wan Leng Sini Aku sembunyi di sekitar rumahnya untuk mengintai di manakah dia menyimpan kiam boh curian itu, dengan begitu aku akan segera menyergapnya Akan tetapi tunggu punya tunggu, tetap dia tidak muncul Akhirnya aku menjadi tidak sabar lagi, dengan tidak sungkan-sungkan lagi aku lantas bongkar rumahnya hingga murad marit, aku lalu menggali kitab pusaka yang dia pendam di rumahnya itu Namun sampai sekarang rupanya usahaku ini sia-sia belaka, jerih pajahku itu terbuang percuma Coba kalau tidak ditolong oleh Heng Kong, bukan mustahil sekarang jiwaku sudah melayang di situ Dan kalau menurut pendapatmu, kira-kira saja jiksu temu itu sekarang berada di mana tanya Tikaun Inilah aku benar-benar tidak dapat menerkanya, sahut Tatpeng dengan menggeleng Besar kemungkinan dia sudah ketulah dan sudah mati menggelepak di mana atau jatuh sakit untuk tidak pernah sembuh lagi Atau boleh jadi mengalami kecelakaan apa-apa serta sudah menjadi mangsa harimau atau serigala Melihat Kera Giantat pengomong itu penuh mengunyuk rasa senang Bila Seng Sute itu benar-benar sudah mati, diam-diam Tikaun menjadi muak terhadap manusia rendah itu Tapi lantas terpikir olehnya bahwa selama ini memang tiada kabar berita tentang gurunya itu Besar kemungkinan memang sudah mengalami sesuatu halangan apa-apa Maka ia lantas berbangkit dan berkata Terima kasih atas keteranganmu yang sebenarnya ini Sekarang Chai He mohon diri lebih dulu Dengan penuh hormat kembali Giantat peng menyura tiga kali lagi Katanya Budi kebaikan inkong yang tiada terhingga ini selama hidup Giantat peng takkan melupakan Hanya soal kecil ini mengapa mesti dipikirkan, sahut Tikaun Kau boleh merawat lukamu di sini Ban Cinsan itu takkan dapat menemukan kau Maka tidak perlu kau khawatir, saat ini besar kemungkinan dia lagi keburakan seperti semut di minyak wajan panas Mana dia sempat untuk memikirkan mencari aku sahut Tikaun dengan tersenyum Sebab apa tanya Tikaun dengan heran? Sebab saat ini dia tentu lagi keburakan memikirkan keselamatan putranya, tutur Tikaun Tangan putranya itu telah kena disengat oleh ketungging yang berbisa jahat itu Untuk bisa semimu harus berturut-turut dibubungi obat sedanyak 10 kali Kalau cuma sekali dibubungi obat, memang sakitnya akan hilang untuk sebentar Lalu tidak lama kemudian akan kambuh lagi lebih jahat Wah jika begitu, apakah jiwa banca itu akan melayang? Kata Tikaun agak kaget Racun ketunggingku itu memang benar-benar lain daripada yang lain Tutur Taten dengan berseri-seri Yang hebat adalah banca itu takkan mati seketika Tapi dia akan merintih dan menderita selama sebulan suntuk Habis itu barulah jiwanya melayang Hahaha, sungguh hebat, sungguh bagus kalau sebulan kemudian baru dia akan mati Jika begitu tentu dia akan dapat menemukan tabit pandai untuk mengobati lukanya yang disengat ketungging itu Ujar Tikaun Agaknya Inkong tidak tahu bahwa ketungging berbisa itu bukanlah sebarangan serangga yang dibesarkan oleh alam Tapi adalah piaraanku sendiri Sejak kecil aku telah melolohi dia dengan macam-macam obat penawar agar mereka sudah biasa atau kebal oleh obat penawar itu Maka kalau tabib umumnya membubuhkan obat penawar di tempat yang disengat itu Sudah tentu takkan berguna sama sekali Hahaha dengan melirik Hinatikun mengikuti cerita manusia kejitu Diam-diam ia membatin Hati orang ini benar-benar terlalu kejam dan menakutkan Bukan mustahil lain kali aku pun akan kena disengat oleh ketungging yang ia piara itu Menurut pesan Tingto Ako Katanya kalau berkelana di Kangho Hendaklah jangan timbul maksud untuk membuat celaka orang Tapi juga jangan lengah untuk menyaga kemungkinan dicelakai orang Maka lebih baik aku minta sedikit obat penawar dari dia sekedar untuk persediaan Siapa tahu bila kelak ada gunanya Maka ia lalu berkata Gian Ciam Pue Obat penawar untuk racun ketunggingmu itu bolehlah serahkan padaku saja Baik, baik Sahut Gian Tat Peng tanpa pikir Tapi ia tidak lantas menyerahkan obat yang diminta Sebaliknya tanya dulu In Kong minta obat penawar itu Entah akan digunakan untuk apa ketunggingmu itu sangat liai Bisa jadi pada suatu saat aku kurang hati-hati hingga tersengat Tapi kalau aku sudah punya obat penawarnya tentu takkan kuatir lagi Sahut Tikaun Wajah Gian Tat Peng mengunyuk rasa risih Sahutnya dengan tertawa Ah In Kong suka bergurau saja Sedangkan buat pertolongan jiwa In Kong padaku Belum ku balas Masakah aku mempunyai maksud untuk mencelakai In Kong Jah, tapi ada baiknya juga Aku menyaga segala kemungkinannya Sedia pajung sebelum hujan Kan tiada jelatnya Kata Tikaun sambil mengulurkan tangannya Jah, Jah sahut Gian Tat Peng dan terpaksa ia mengeluarkan botol obat penawar itu Dan diserahkan kepada cuan penolong jiwanya itu Sesudah meninggalkan Gian Tat Peng di puncak gunung itu Tikaun kembali pula ke gedung itu untuk menyelidiki keadaannya Tapi dilihatnya gedung itu sudah sepi senyap Tiada seorang pun Para kuli kampung sudah bubar Si Mandor dan si Kuanteh juga entah menghilang kemana lagi Suhu mungkin sudah meninggal Sumuai kini sudah menjadi istri orang Maka tempat ini untuk selanjutnya terang takkan ku datang lagi Demikian pikir Tikaun Segera ia tinggalkan gedung itu dan berangkat menuju ke barat baja dengan menyusur tepi sungai Sementara itu Fajar sudah menyingsing Seng Surya mulai mengintip di ufuk timur Beberapa puluh meter jauhnya Waktu Tikaun menoleh Ia melihat sinar Fajar cemerlang di pucuk pohon-pohon yang di depan gedung itu Air sungai juga berkelip-kelip memancarkan cahaja kemas-emasannya Pemandangan demikian ini sudah sejak kecil kenyang dilihat oleh Tikaun Tanpa merasa ia menggumam lagi Untuk selanjutnya aku takkan kembali lagi ke tempat ini Setelah membetulkan rangselnya Ia pikir tugas yang masih harus dilaksanakannya Ia hanya tinggal satu saja yaitu mengubur abu tulang tingto aku bersama jenazah lengsyo cia Maka tempat yang harus ditujunya sekarang adalah heng ciu Pikirnya pula Si keparat bangka itu telah mengakibatkan hidupku merana seperti sekarang ini Syukur orang jahat tentu mendapat ganyaran yang setimpal Maka rasanya aku pun tidak perlu membalas dendam dengan tanganku sendiri Menurut kata Giantat pengkatannya dia akan nyerintih-rintih dan sesambatan selama sebulan Habis itu baru akan mati Entah apa yang dikatakan itu benar atau tidak Jika ternyata jiwanya masih belum melayang umpamanya Maka aku baru menambai dia dengan tusukan pedangku Biar bagaimanapun jiwa anjingnya harus ku cabut Begitulah ia lantas berangkat ke heng ciu yang tidak jauh dari barat Olam itu Maka tiada seberapa hari ia pun sampailah di sana Sesudah mencari kabar Diketahuilah bahwa Leng Dewesu masih tetap menjadi tihu di situ Maka ia tetap menyaru seorang gelandangan yang dekil agar tidak dikenal orang Begitu masuk kota Pikiran pertama yang timbul padanya adalah Aku ingin menyaksikan dengan mati kepalaku sendiri Kira bagaimana bangka tersiksa oleh racun ketungging itu Entah apakah dia dapat disembuhkan dan entah apakah dia sudah pulang ke sini atau belum Boleh jadi dia masih tinggal di Olam untuk berobat Maka pelahan-lahannya menuju ke rumah keluarga ban itu Dari jauh lantas dilihatnya simsia sedang keluar dari gedung megah itu secara tergesa-gesa Agaknya sedang sibuk mengalami sesuatu masalah gawat Pikir tikun, jika simsia berada di sini, tentu ban ka juga sudah pulang Maka malam nanti biarlah aku menyelidikinya ke situ Segera ia kembali ke taman bobrok dahulu Taman itu tidak jauh dari rumah keluarga ban itu Di taman itulah dahulu Ting Tian meninggal sesudah lebih dulu membunuh Chiukin, Heng Tianpa dan Taibeng Kini berkunjung lagi ke tempat lama ia melihat taman itu semakin rusak, keadaan semakin tak keruan Di mana-mana runtuhan puing dan tumbuh-tumbuhan liar Ia mendatangi pohon BWE dahulu itu Ia mirabar-rabar leka lekuk pohon tua itu sambil memikir Waktu itu Ting To'ako menghembuskan napasnya yang penghabisan di bawah pohon ini Tapi wujud pohon ini sampai sekarang masih tetap sama Sedikit pun tiada berubah Sebaliknya Ting To'ako sekarang sudah menjadi abu Begitulah ia lantas duduk termenung-menung di bawah pohon BWE itu Acirnya ia terpulas juga kira-kira dekat tengah malam Ia mendusin dan mengeluarkan rangsung kering untuk tangsal perut Lalu keluar dari taman bobrok itu dan menuju ke rumah keluarga ban Ia memutar ke pintu belakang gedung besar itu Dari sini ia melompat pagar tembok dan masuk ke taman bunga Menghadapi tempat bersejarah itu Tanpa merasa hati Ting Hun menjadi pedih Pikirnya, dahulu aku terluka parah dan sembunyi di gudang kaju sana Tapi sumoai tidak membantu dan menolong aku Ia benar-benar tidak berbudi Bahkan ia malah memanggil suaminya untuk membunuh aku Begitulah sambil membayangkan kejadian dahulu Dan selagi ia mulai melangkah ke depan Tiba-tiba dilihatnya di tepi empang sana ada tiga titik sinar api yang berkelip-kelip Tik Hun menjadi curiga dan segera berhentikan langkahnya Ia mengumpet di belakang sebatang pohon Lalu mengintai ke tempat sinar api itu Sesudah diperhatikan, akhirnya dapat diketahuinya bahwa Bintik-bintik sinar api itu tak lain adalah tiga batang dupa yang tertancap di suatu hiolo Tempat menancap dupa Hiolo itu tertaruh di atas satu meja kecil Dan di depan meja itu ada dua orang yang sedang berlutut dan menyembah kepada langit Tidak lama kemudian kedua orang itu tampak berbangkit Maka jelaslah tik Hun melihat satu di antaranya adalah Jik Hong Seorang lagi adalah satu darah cilik Terang itulah putri Seng Sumoai yang dipanggil Kong Sin Jai itu Terdengar perlahan-lahan Jik Hong berdoa Dupa pertama ini memohon agar Tuhan Allah memberkai keselamatan bagi suamiku Agar lukanya segera sembuh Abuhnya lekas kempis dan racunnya segera hilang Supaya tidak lama tersiksa oleh racun ketungging itu Hong Sim Jai, Hajalah berkata Bilang mohon Tuhan Allah memberkati penyakit aja lekas sembuh Ja, Ibu, mohon Tuhan Allah memberkati penyakit aja lekas sembuh Supaya aja tidak berteriak-teriak kesakitan lagi Demikian darah cilik itu menirukan nada Seng Ibu Mendengar itu, diam-diam Tikhun merasa senang dan syukur atas penderitaan bangka Tapi ia gemas pula atas perhatian Jik Hong terhadap suaminya itu Kemudian terdengar Jik Hong berdoa lagi Dan depa kedua ini mohon Tuhan Allah memberkati ayahku dalam keadaan selamat dan sehat walafiat Semoga lekas-lekas pulang untuk berkumpul lagi Hong Sim Jai, lekas bilang mohon Tuhan Allah memberkati Gua Kong semoga berumur panjang Ja, Ibu, Gua Kong, hendaklah engkau lekas pulang Mengapa engkau tidak lekas pulang? Demikian si darah cilik menirukan pula Katakan mohon Tuhan Allah memberkai selamat Seng Ibu mengajarkan Ja, Ibu, mohon Tuhan Allah memberkai selamat pada Gua Kong Kepada ajah dan kepada kakek, kata darah cilik itu Selamanya ia belum pernah melihat Jik Tiang Hoat yaitu Gua Kong atau kakek luarnya Maka yang dipikirkan adalah ajahnya dan kakeknya sendiri, yaitu Ban Cinsan Dan sesudah berhenti sejenak, kemudian Jik Hong berdoa lagi dengan suara agak lirih Dan dupa yang ketiga ini memohon kepada Tuhan Allah agar memberkai dia dalam keadaan sehat Semoga dia hidup senang dan mendapatkan istri baik dan lekas mendapat anak Berkata sampai di sini, suaranya menjadi serak seakan-akan tersumbat tenggorokannya Lalu ia mengusap air matanya dengan lengan baju Kembali Ibu terkenang kepada kuku, jatanya si darah cilik Hong Sim Jai bilang mohon kepada Tuhan Allah agar memberkai keselamatan kepada Hong Sim Jai kuku Kata Jik Hong pula Memang Tik Hun sudah heran ketika Jik Hong berdoa untuk dupa yang ketiga Ia tidak tahu siapakah yang dimintakan berkah Dan demi mendadak mendengar bekas kekasih itu menyebut Hong Sim Jai kuku Seketika telinganya seperti mendengung, hatinya serasa berkata Ha, dia maksudkan aku, dia maksudkan aku Dalam pada itu si darah cilik telah menurut kata ibunya tadi dan sedang bersujud Ja, Tuhan Allah, ibuku selalu terkenang kepada Hong Sim Jai kuku Mohon diberkai selamat dan rejeki besar agar kelak aku dibelikan sebuah boneka besar Dia adalah Hong Sim Jai, aku pun Hong Sim Jai, kami sama-sama Hong Sim Jai Eh, Ja, ibu kemanakah perginya Hong Sim Jai kuku itu? Mengapa dia tidak pernah pulang? Maka Jik Hong telah menjawab, Hong Sim Jai kuku itu telah pergi ke tempat yang jauh, jauh sekali Kuku itu telah meninggalkan ibumu, tetapi ibumu senantiasa memikirkan dia berkata sampai Di sini tiba-tiba ia peluk anak perempuannya itu dan menyusupkan kepalanya di dada bocah itu Lalu masuk ke rumah dengan langkah lebar Pelahanlah Hantik Hun keluar dari tempat sembunyinya dan mendekati Hiolo yang ditinggalkan itu Dengan termenung-menung ia memandangi ketiga batang dupa itu semakin lama makin surut Sampai akhirnya menjadi abu semua, tapi ia masih termangu-mangu di situ tanpa bergerak sedikitpun Ia baru tersadar ketika burung berkicau dengan ramai dan fajar sudah menyingsing Maka cepat ia tinggalkan taman keluarga ban itu Ia berkeliaran kian kemari di dalam kota Heng Chiu tanpa arah tujuan Tiba-tiba didengarnya suara kreng-kreng yang berisik Itulah bunyi kecer seorang tabib kelilingan yang sedang menawarkan obatnya sepanjang jalan Mendadak hati Tik Hun tergerak Bukankah ia ingin menyaksikan sendiri bagaimana keadaan bancah yang sesambatan tersiksa oleh racun ketunggling itu? Terus saja ia mendekati tabib kelilingan itu Ia keluarkan 10 tahil perak untuk membeli pakaian tabib itu beserta peti obat dan peralatan lainnya Sudah tentu tabib kelilingan itu sangat heran ada orang mau memburung barang-barangnya yang rombeng itu Padahal nilainya tidak lebih dari 5 tahil perak Sudah tentunya kegirangan setengah mati bagai orang putus loteri Tanpa tahan harga lagi ia terus lepaskan kepada Tik Hun Sesudah memburung milik tabib kelilingan itu Lalu Tik Hun kembali ke taman bobrok itu Disitulah ia ganti pakaian Ia menyaru sebagai tabib Lalu ia tumbuk sedikit rumput obat dan airnya ia gunakan untuk poles mukanya sendiri Malah ia sengaja tambal sepotong kojok di mata kiri sendiri hingga muka aslinya susah dikenali lagi Habis itu, segera ia menuju ke rumah keluarga ban Di depan gedung keluarga ban itu ia sengaja bunyikan kecernya sekeras mungkin Sesudah dekat pintu ia terus berteriak-teriak Malah, tabib sakti, spesial mengobati segala macam penyakit aneh Segala jenis keracunan, baik di sengat kebuang maupun di pagut tular Tanggung ces peleng, sekali minum obatku, seketika sembuh Begitulah sesudah ia berteriak-teriak beberapa kali Lantas tertampaklah dari dalam berlari keluar dengan buru-buru Setelah dekat orang itu lantas memanggilnya Hi, Sinshe, kemarilah sini Tikhun kenal orang itu adalah muridnya Ban Chinsan yang bernama Gohem Yaitu orang yang dahulu telah menabas putus carinya itu Tapi kini tikhun dalam penyamaran Muka aslinya sudah berubah 180 derajat Dengan sendirinya Gohem tidak kenal dia lagi Pelahan-lahan tikhun mendekati Gohem Karena khawatir suaranya dikenal orang Ia sengaja menekup suara dan berkata Ada apakah tuan? Apakah engkau menderita penyakit aneh? Misalnya bisul jahat atau abuh bengkak yang tak dikenal namanya Hus Apakah kau kira aku ini mirip seorang penderita sakit semprot Gohem? Hi, aku ingin tanya padamu Kalau disengat ketungging Apakah kau dapat menyembuhkan? Haha, mengapa tidak bisa sahut tikhun sengaja bergelap tawa? Sedangkan ular-ular berbisa seperti Jiklian Coa Ular gelang rantai, Kim Kahtai Ular bergelang kaki, Bakya Coa Ular kacamata, Kobra, dan lain-lain Ular berbisa paling jahat juga Cespleng bila makan obatku Apalagi cuma penyakit setele kena disengat ketungging Hihi, itulah penyakit tak berarti Ah, jangan kau omong besar dahulu Ujar Gohem Hendaklah engkau ketahui bahwa ketungging itu bukan sembarangan ketungging Sedangkan tabib terkemuka di kota Heng Chiu juga tak berdajah menyembuhkannya Masakah kau sanggup mengobati ha? Masakah ada ketungging selihai itu Demikian tikhun pura-pura mengkerut kening Padahal ketungging di dunia ini paling melihai cuma sebangsa Hwe Kat, ketungging kelabu, kimchi kat, ketungging matu uang emas, moatau kat, ketungging kepala burik, angbewe kat, ketungging ekor merah, pekah kat, ketungging kaki putih, dan, begitulah ia sengaja mencerocos dengan aneka macam-macam namanya Nama ketungging sampai berpuluh-puluh jenis banyaknya Habis itu baru ia berkata pula Setiap jenis ketungging itu memang berbeda-beda racunnya Care pengobatannya juga berlainan Maka biarpun namanya saja tabib pandai Jikalau cuma nama kosong saja sudah tentu takkan becus menyembuhkan luka disengat ketungging Mendengar sekaligus tabib kelilingan itu mencerocos berpuluh nama jenis ketungging Mau tak mau Gohem merasa kagum dan tertarik Segera katanya, jika begitu, silakan Sinsho masuk ke dalam untuk mengobati suhengku Jikalau dapat menyembuhkan, tentu suhuku akan memberi hadiah besar Tikhun mengangguk dan ikut masuk ke dalam gedung itu Begitu melangkah masuk, seketika Tikhun teringat kepada kejadian dulu Dimana ia dan Sumo Ai mengikut Seng Suhu menghadiri perajaan ulang tahun Seng Supe Tatkala itu ia masih seorang pemuda desa yang hijau Segala apa belum pernah dilihatnya dan semuanya serba baru baginya Maka sepanjang jalan ia asyik bicara dengan Sumo Ai tentang pemandangan yang mereka lihat itu Kini berkunjung kembali ke gedung yang sama, namun suasananya sudah berbeda Ia ikut Gohem masuk ke ruangan dalam, setelah menyusur dua tempat chimce Akhirnya sampai di bawah sebuah loteng Segera Gohem menengadah ke atas dan berseru Sam Suso, ini adalah seorang tabit kelilingan Katanya mampu mengobati segala penyakit kena disengat ketungging Apakah perlu aku mengundang tabit ini untuk periksa penyakit suko lalu Terdengar suara berkeriut, jendela loteng dibuka orang Tertampak Jik Hang melongo keluar dan berkata Baiklah, terima kasih Gau Sute, malahan hari ini suko mu tambah kesakitan Lekas undang Sinsa naik ke sini Baiklah Suso, sahut Gohem Lalu ia berpaling kepada Tikun, silakan Sinsa ia menyilakan Seng Sinsa naik ke loteng Tapi ia sendiri tidak ikut mengantar Maka Jik Hang berseru lagi, Go Sute, silakan kau pun ikut kemari membantu Gohem mengiakan, maka ia pun ikut naik ke atas loteng Setiba di ruangan loteng, Tikun melihat di tengah situ Di dekat jendela tertaruh sebuah meja tulis yang besar Dengan penuh segala peralatannya dan banyak kitab-kitab pula Di atas meja terdapat pula sehelai baju anak kecil yang belum selesai dijahit Sementara itu tampak Jik Hang telah memapak keluar dari kamar sana Mukanya tidak berbedak dan bergincu, tapi tidak mengurangi cantiknya Hanya tampak agak kurus dan pucat sedikit Mungkin terlalu letih dan kurang tidur karena mesti merawat Seng Suami Tikun hanya memandang sekejap saja kepada Seng Sumoai itu Lalu tidak berani memandang lagi sebab khawatir dikenali Kemudian ia ikut masuk ke dalam kamar, di situ kelihatan ada sebuah ranyang kaju yang besar Di atasnya merebah seseorang dengan menghadap ke dalam sana sambil tiada hentinya mi rintih-rintih Itulah di abankah Dan di tepi ranyang itu seorang darah cilik berduduk di atas dingklik cilik kecil sedang memijat pelahan-lahan kaki Seng Aja Tapi demi melihat wajah Tikun yang kotor dan aneh itu, ia menyeret takut dan mengumpet ke belakang Seng Ibu Kemudian Gohim berkata, Sukoku ini kena disengat ketunggin berbisa, racunnya masih belum hilang Harap Sinshe suka memeriksa dan kasih obat bila perlu Tikun mengiakan Kalau di luar tadi ia bisa mencerocos bagai air bah membanyir untuk bicara dengan Gohim Adalah sekarang sesudah melihat Jik Hang Seketika hatinya berdebar-debar dan mulut serasa terkancing Untuk bicara pun rasanya susah Tapi ia pun mendekati ranyang dan tepuk pelahan di pundak bankah Pelahan-lahan bankah membalik tubuh Ketika ia membuka matu dan melihat macam Tikun yang luar biasa itu Mau tak mau ia terkesiap juga Maka terdengar Jik Hang mendahului berkata Samko, ini adalah Sinshe yang diundang oleh Go Sute Katanya, katanya ia pandai mengobati segala macam racun serangga dan ular Boleh jadi dia ada obat mujarab yang dapat menyembuhkan luka munyata Nadanya juga tidak menaruh kepercajaan bahwa tabib gelandangan seperti itu mampu mengobati penyakit seng suami Tapi Tikun tidak bicara Ia periksa punggung tangan bankah yang abuh itu Ia melihat bagian tangan itu hitam hangus mengerikan Ini adalah sengatan ketungging berbisa keluaran waneleng di baratau lem Di ompak tiada terdapat ketungging sejenis itu kata Tikun kemudian Hi, iya betul, memang betul disengat oleh ketungging di waneleng sana seru Go Him dan Jik Hang berbareng Sesudah Sinshe dapat mengetahui asal usul ketungging yang menyengat itu Tentu Sinshe dapat mengobatinya tanya Jik Hang pula dengan penuh harapan Tikun sengaja menghitung dengan jari Lalu katanya pula, ehem, ketungging itu menyengatnya di waktu malam Kalau tidak salah, ehem, sampai sekarang sudah lewat 7 hari 7 malam lamanya Keruan Go Him saling pandang dengan Jik Hang Habis itu mereka berseru berbareng lagi Betul, betul, sungguh dugaan Sinshe sangat tepat Memang pada malam hari kena disengat oleh ketungging dan sampai sekarang sudah 7 hari 7 malam Maka harap Sinshe lekas tolong memberi obat Sudah tentu Tikun bukan dewa yang bisa meramalkan kejadian yang sudah lalu dan dapat menduga apa yang belum datang Soalnya ia sendiri yang menyaksikan bangka disengat oleh ketunggingnya Giantat Peng Dengan sendirinya ia dapat mengatakan dengan Jitu Begitulah maka ia menjadi senang dan kasihan pula melihat kelakuan Jik Hang dan Go Him yang kejut-kejut girang itu Maka ia pun sengaja jual mahal Segera katanya pula, apakah cuan ini telah mengecek mati ketungging itu dengan punggung tangannya Kalau tidak berbuat demikian sebenarnya masih dapat tertolong Tapi kini ketungging itu dibunuh di atas punggung tangan Seketika racunya lantas tersebar semua ke dalam luka Untuk menolongnya sungguh mahasulit sekarang Memang jelas sekali urayan Sinshe Tapi apapun juga mohon Sinshe sudilah menolong jiwanya Pinta Jik Hang dengan khawatir dan gopoh Kedatangan Tikun ke Heng Chiu ini sebenarnya ingin menyaksikan sendiri Kalo bagaimana bangka menderita dan merintih-rintih mendekati ajalnya Yaitu untuk melampiaskan rasa dendamnya selama ini Maka sedikit pun tiada pikiran padanya untuk menolong jiwa musuh besarnya itu Namun sejak semalam didengarnya doa restu Jik Hang Yang ternyata masih tidak melupakan dirinya Bahkan memohon kepada Tuhan Allah agar memberkati selamat bahagia bagi dirinya Semoga lekas beristri dan beranak Malahan mengatakan bahwa dirinya yang telah meninggalkan Seng Sumo Ai itu Dari ucapan terakhir ini agaknya Sumo Ai masih jakin bahwa dia benar-benar pada malam itu Hendak kabur bersama gundiknya Ban Chin San, yaitu si Mirah Oleh sebab itulah maka Seng Sumo Ai menyesal dan putus asa lalu menikah pada bangka Di waktu kecilnya Tikun sangat penurut kepada segala kehendak Jik Hang Tidak pernah ia membangkang atau membantah apa yang dikatakan Seng Sumo Ai Maka kini demi mendengar permohonan Jik Hang yang penuh khawatir itu Hati Tikun menjadi lemas Segera ia bermaksud mengeluarkan obat penawar yang diperolehnya dari Gian Tat Peng itu Tapi mendadak ia mendapat pikiran lain Si keparat bangka ini telah membuat aku menderita dan merana selama ini Dia merebut pula Sumo Ai ku Kalau aku tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri sebenarnya sudah dapat dikatakan aku cukup murah hati Mana boleh sekarang aku menolong jiwanya pula Karena pikiran itu ia segera menjeleng kepala dan menjawab Bukanlah aku tidak mau menolongnya Tapi sesungguhnya dia sudah terlalu mendalam keracunan Pula sudah tertunda setian hari Racunnya sudah masuk otak Untuk menolongnya sudah sangat susah Tiba-tiba Jik Hang meneteskan air mata Ia tarik si darah cilik tadi dan berkata padanya Kong Simce mesti kaku Lekaslah kau menyurah kepada Paman Sinsha ini Mohon beliau sukalah menolong jiwa ajahmu Yang, jangan menyurah apa segala Cepat Tikhun menggoyang-goyang tangannya Tapi anak itu memang sangat penurut Rupanya tahu juga ajahnya sakit sangat pajah Maka terus saja ia berlutut dan menyembah beberapa kali Kelima jari kanan Tikhun sudah terpapas putung oleh Gohem dahulu Dan sejak tadi ia masukkan saku Maka ia hanya gunakan tangan kiri untuk membangunkan anak darah itu Waktu menarik bangun bocah itu Tiba-tiba dilihatnya di lehernya memakai sebuah kalung Dengan mainan yang berukir empat huruf Tik Jong Siang Bu Melihat itu, Tikhun menjadi tertegun Teringat olehnya tempo dulu waktu dia pingsan di dalam gudang kaju rumah keluarga Ban ini Ketika ia sadar kembali Ia dapatkan dirinya berada di dalam suatu sampan dan terombang ambing di tengah sungai Tiang Kang Di sampingnya terdapat beberapa tahil perak dan sedikit Perhiasan, di antaranya juga terdapat sebuah mainan yang bertuliskan empat huruf seperti itu Ia menjadi heran, jangan-jangan, jangan-jangan Maka ia tidak berani memandang lagi Pikiran kusut akhirnya jernih kembali Terbayang pula keadaan waktu dahulu itu Jah, ketika aku jatuh pingsan di gudang kaju itu Selain Jik Sumoah yang menolong aku Terang tiada orang lain lagi Dahulu aku mencurigai dia sengaja hendak membunuh aku Tapi semalam ia berdoa, berdoa kepada Tuhan Ia telah mengutarakan isi hatinya terhadap diriku Dan kalau dia begitu mencinta aku Tempo dulu itu sudah tentu tidak mungkin bermaksud membunuh aku Masakah aku ditakdirkan bahwa sesudah mengalami derita sengsara selama ini Lalu aku akan dipersatukan lagi dengan Sumoai seperti sekarang ini Teringat kemungkinan akan rujuk kembali dengan Seng Sumoai Tanpa merasa hati Tikhun berdebar-debar pula Ketika ia melirik Jik Hang Dilihatnya wajahnya penuh merasa khawatir Dengan penuh perhatian Sumoai itu sedang memandangi Bangka yang menggelepak diranyang itu Sorot matanya mengunyuk rasa cinta kasih yang tak terhingga Melihat sinar matu Seng Sumoai itu Seketika hati Tikhun mencelus lagi Kembali terbayang lagi kejadian dahulu yang masih diingatnya dengan jelas Hari itu ia bertempur melawan Bambun Petecu Ia dikerojok dan dihajar mereka hingga matang biru dan hidung bocor Kemudian Sumoai telah menyahitkan bajunya yang terobek dalam perkelahian itu Sorot matu Seng Sumoai pada saat mendampinginya Itulah juga penuh rasa kasih sayang Seperti sekarang Seng Sumoai itu memandangi Bangka Maka kini teranglah Sorot matu yang membahagiakan setiap lelaki itu Oleh Seng Sumoai telah diberikan kepada suaminya dan tiada mungkin ditujukan kepadanya lagi Pabila aku tidak memberi obat penawar padanya Siapakah yang dapat menyalahkan aku? Dan bila nanti Bangka sudah mampus Di malam hari damdiam aku datang ke sini untuk membawa kabur Sumoai Siapakah yang dapat merintangi aku? Dengan begitu aku dapat berkumpul pula dengan Sumoai sebagai suami istri selama hidup Tentang anak darah ini, ehem, biarlah akanku bawa serta dia Tetapi, ai, tak bisa, tak bisa Sumoai sudah biasa menjadi nyonya muda di rumah keluarga Bangyang Kaja ini Hidupnya senang serba cukup Masakah dia mau ikut pergi bersama aku untuk meluku sawah dan mengangon kerbau lagi? Apalagi wajahku jelek begini, tidak banyak makan sekolah Lagi tanganku juga cacat, masakah aku sesuai menjadi jodohnya? Dan apakah dia sudi ikut kabur bersama aku? Begitulah demi teringat dirinya sendiri yang serba kurang dan serba rendah itu Tikhun menjadi malu diri dan kecil hati, ia menunduk termangu-mangu Sudah tentu Jik Hang tidak tahu bahwa pada saat sesingkat itu Pikiran Seng Sinsha sedang melayang-layang sejauh itu Maka dengan terkesima ia pun memandangi Sinsha itu dengan harapan akan terdengar ucapan menggirangkan dari mulutnya bahwa suaminya dapat tertolong Sementara itu Bangka masih terus mirintih-rintih dan sesambatan Racun ketungging itu meresap sampai di ruas tulang ketiaknya Keruan rasanya menjadi seperti lengannya itu terkutung sakitnya Dan sesudah menunggu agak lama, Seng Sinsha masih dalam saja Jik Hang tambah khawatir, kembali ia memohon pula Sinsha, tolong, tolonglah engkau mencoba saja Asal, asal dapat mengurangi sedikit penderitaannya juga Juga mendingan baginya, andaikan, andaikan, akhirnya dia Jah, juga tak bisa menyalahkan pada Sinsha maksudnya akan mengatakan bila jiwa Bangka itu toh tak bisa diselamatkan lagi Asal penderitaannya dapat dikurangi, biarpun akhirnya mati juga tidak terlalu tersiksa lagi Maka Tik Hun tersadar dari lamunannya tadi, seketika itu hatinya serasa hampa Segala harapannya Musna Sirna, ia benar-benar ingin mati pada saat itu juga Dengan segenap hati ia mencintai Seng Sumo Ai Tapi Sumo Ai itu telah dipersunting oleh musuhnya Bahkan kini orang yang dicintai itu memohon dengan sangat agar dia menolong musuh itu Apa gunanya lagi menjadi manusia seperti itu? Aku lebih suka menjadi Bangka yang menderita dan tersiksa seperti sekarang ini Tapi didampingi Sumo Ai yang memandang padaku dengan penuh kasih sayang Biarpun akan mati dalam beberapa hari lagi juga tidak menjadi soal Demikian pikirnya Begitulah tanpa merasa ia menghela nafas dan mengeluarkan obat penawar yang diperolehnya dari Giantat Peng itu Ia tuang sedikit obat bubuk warna hitam dan dibubuhkan di punggung tangan Bangka Hi, betul, memang betul itulah obat penawarnya Wah, ini, ini berarti akan tertolonglah demikian Mendadak Gohem berseru Tikhun menjadi heran mendengar seruan yang bernada aneh itu Bahwasannya Seng Suhem berarti akan tertolong seharusnya ia ikut bergirang Akan tetapi nadanya itu, justru merasa sangat kecewa malah, bahkan merasa menyesal dan dongkol pula Tikhun coba melirik ke arah Gohem, ia melihat sorot mata pemuda itu menyinarkan rasa benci dan keji Keruan Tikhun bertambah heran Tapi demi teringat bahwa di antara kedelapan anak murid Ban Chin San itu tiada seorangpun yang baik Sedangkan Ban Chin San sendiri saling bunuh-membunuh dengan guru dan saudara seperguruannya Maka tidaklah heran bila di antara anak-anak muridnya itu juga saling cakar-cakaran Dan kalau begitu, tentunya hubungan antara Ban Ka dan Gohem tidak baik Tapi mengapa ia malah mengundang aku untuk mengobati suhengnya itu? Dalam pada itu tangan Ban Ka yang abuh itu, begitu dibubui obat hitam tadi Hanya sebentar saja dari luka itu lantas mengeluarkan air hitam Lambat laun sakit Ban Ka juga berkurang Dengan suara lemah ia dapat berkata Terima kasih Sins He, obat penawar ini benar-benar sangat bagus Sungguh Girang Jik Hang tidak kepalang Cepat ia membawakan tempolong untuk menadah darah hitam yang menetes terus dari luka seng suami itu Sambil tiada henti-hentinya menyampaikan terima kasih kepada Sins He Sakti alias Tikhun Suso, sekali ini Sins He telah berjasa besar Bukan tiba-tiba Gohem berkata Benar, aku harus menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Goh Sute, sahut Jik Hang Hanya omong di mulut saja percuma, tapi harus dengan kenyataan, ujar Gohem dengan tersenyum Jik Hang tidak guberis padanya lagi, tapi berpaling dan berkata kepada Tikhun Numpang tanya siapakah nama Sins He yang mulia? Kami harus memberi penghargaan sepantasnya kepada Sins He Tapi Tikhun goyang-goyang kepala, sahutnya, tidaklah perlu penghargaan apa segala Tapi racun ketungging ini harus berturut-turut dibubungi obat ini sepuluh kali baru bisa sembuh sama sekali dan dengan perasaan hamba dan pelu tak terucapkan Akhirnya ia berkata pula sambil mengangsurkan botol obat yang diperolehnya dari Giantat Peng itu Ini, terimalah semua obat penawar ini Sebaliknya Jik Hang menjadi ragu-ragu Sebab sama sekali tak tersangka olehnya bahwa urusan bisa terjadi sebegitu gampang Katanya kemudian, biarlah kami membeli saja kepada Sins He, entah berapa harganya tidak, tidak perlu beli, tapi kuberikan cuma-cuma padamu, kata Tikhun Sungguh girang Jik Hang tak terhingga, cepat ia terima botol obat itu, sambil memberi hormat Katanya, Sins He begini berbudi dan murah hati pula, betapapun kami harus menyugungi engkau barang secawan arak Gosute, silakan engkau menemani Sins He keruangan tamu untuk berduduk sebentar Sudahlah, tidak perlu duduk lagi, aku akan mohon diri saja, ujar Tikhun Tidak, jangan, seru Jik Hang, budi pertolongan Sins He atas jiwa suamiku ini kami tidak dapat mendapat membalas apa-apa Maka hanya secawan arak saja harap engkau sudi menerima sekadar sebagai penghormatan kami Sins He, betapapun engkau janganlah pergi dahulu, betapapun engkau jangan pergi dahulu Kata-kata ini sekali menyusup ke dalam telingan Tikhun, betapapun keras hatinya juga lantas lemah seketika Pikirnya, sakit hatiku ini sudah terang tak terbalas lagi, sesudah aku menguburkan ting to aku Untuk seterusnya aku juga tidak mungkin kembali ke kota Heng Chiu lagi Selama hidup ini, aku takkan bertemu pula dengan sumuai Dan sekarang ia hendak menyubungi aku secawan arak, jah, dengan demikian boleh juga aku akan dapat memandangnya lebih lama sedikit Oleh karena itu, ia pun memanggut sebagai tanda menerima undangan Jik Hang Tidak lama kemudian, meja perjamuan sudah dipersiapkan, yaitu di ruangan tamu di bawah loteng Tikhun diminta duduk di tempat yang paling terhormat Gau Him mengiringi di sebelahnya Karena merasa sangat berterima kasih kepada Sinshe yang berbudi itu Maka Jik Hang sendiri telah melajaninya minum arak dan menyuguhkan daharan Agaknya Ban Chinsan dan anak muridnya yang lain waktu itu tiada di rumah Maka tiada orang lain lagi yang ikut hadir dalam perjamuan itu Dengan penuh hormat Jik Hang menyuguhkan tiga cawan arak kepada Tikhun dan diminum habis oleh Sinshe itu Tiba-tiba perasaannya piluh hingga matanya memerambang Ia tahu bila tinggal lebih lama di situ mungkin air matanya bisa lantas menetes Hal mana tentu akan mengakibatkan rahasianya terbongkar Maka cepat ia berbangkit dan berkata Sudahlah cukup, terima kasih atas suguhanmu Sekarang aku permisi untuk pergi dan selanjutnya takkan datang lagi Jik Hang agak heran oleh ucapan tabib kelilingan yang tidak genah itu Tapi karena potongan sang tabib memang agak kelucu Maka ia pun tidak ambil perhatian Segera dijawabnya Ai, mengapa Sinshe terburu-buru saja? Atas budi pertolonganmu itu, kami tidak dapat membalas apa-apa Di sini ada seratus tahil perak Harap Sinshe suka terima sekedar sangu dalam perjalanan Sembari berkata ia pun mengangsurkan sebungkus suhuang perak dengan penuh hormat Mendadak tikun menengadah dan terbahak-bahak tawa Katanya, akulah yang telah menolong dia Akulah yang telah menghidupkan dia Sungguh lucu, akulah yang telah menghidupkan dia Apakah di dunia ini ada orang yang lebih goblok dari diriku Dan meski dia bergelak tertawa dengan menengadah Tapi tanpa merasa air matanya juga berlinang-linang Keruan Jik Hong dan Gou Him saling pandang Dengan bingung melihat kelakuan Sinshe yang setengah sinting itu Sebaliknya si darah cilik Hong Sim Jelantas berteriak-teriak He he, Sinshe menangis, Sinshe menangis Tikun menjadi terkejut Ia tahu telah dicurigai orang Ia khawatir rahasianya akan ketahuan Maka ia tidak berani bicara lagi dengan Jik Hong Hanya dalam hati ia berkata Sejak ini aku takkan bertemu lagi dengan kau Diam-diam ia mengeluarkan kitab kuna Yang di dalamnya terselit pola sulaman sepatu Yang diketemukan di dalam gua dengan wanling tempoh hari Ketika orang tidak memperhatikan Pelahan-lahan ia taruh kitab itu di atas kursi Lalu tanpa memandang lagi kepada Jik Hong Ia lantas mohon diri dan tinggal pergi Gau Sute, harap engkau hantarkan Sinshe, kata Jik Hong Gau Him mengiakan, lalu mengikut di belakang Tikun Sambil masih memegangi bungkusan uang perak tadi Hati Jik Hong berdebar-debar tak keruan Pikirnya, siapakah sebenarnya Sinshe itu tadi? Mengapa suara tertawanya mirip benar dengan orang itu? Ai, entah mengapa, meski jiwa banlong dalam keadaan bahaya Tapi pikiranku selalu menyeleweng dan memikirkan dia saja Ai, dia, dia entah Begitulah ia menjadi termenung-menung sendiri Ia taruh bungkusan uang perak itu di atas meja Dengan tumpang dagu ia berduduk pula di atas kursi Kebetulan kursi yang didudukinya sekarang adalah kursi yang bekas diduduki Tikun tadi Ketika mendadak merasa menduduki sesuatu benda Jik Hong berbangkit lagi dan memeriksanya Maka lantas tertampaklah sejilid kitab kunah yang sudah kekuning-kuningan Sekonyong-konyong Jik Hong berseru tertahan sekali Cepat ia jemput kitab itu dan membalik-balik halamannya Segera terjatuh keluar dari kitab itu sehelai pola sepatu Ia kenal itu adalah buah tangannya waktu masih tinggal di rumah di barat Oulem sana Ia terngangas sambil memegang kitab dan pola itu Kedua tangannya gemetar Ketika ia membalik-balik lagi kitab itu Kembali diketemukannya sepasang kupu-kupu guntingan dari kertas Seketika terbayanglah waktu berduaan dengan Tikun duduk berjajar di dalam buah Di mana ia telah menggunting kupu-kupu kertas itu Tanpa terasa ia berseru tertahan pula Katanya di dalam hati Hi, dari, dari manakah kitab ini? Siapakah yang membawanya ke sini? Jangan-jangan sinse itu tadi Melihat sikap ibunya agak aneh Si darah cilik Hong Simce menjadi takut Berulang-ulang ia memanggil Mak, Mak, Ken, kenapakah kau? Jik Hong terkejut oleh seruan anaknya ini Tapi cepat ia masukkan kitab itu ke dalam bajunya Sambil berlari keluar rumah secepat terbang Sejak ia menjadi anak menantu keluarga Ban Hidupnya selalu lemah lembut halus sopan Tidak pernah ia berlari kesetanan seperti itu Keruan kaum hamba dan daya yang keluarga Ban Menjadi terheran-heran melihat nyonya muda mereka berlari cepat dengan ginkang Sekaligus dari ruangan dalam terus menyusur Simce terus keluar rumah Waktu sampai di pelataran depan Kebetulan Jik Hong melihat Gohim telah masuk kembali Maka cepat ia tanya Dimanakah sinse itu orang itu sangat aneh? Tanpa bicara apa-apa ia sudah pergi Sahut Gohim, Suso, ada urusan apakah kau mencarinya lagi? Apakah keadaan Suko berubah buruk? Tidak, tidak Sahut Jik Hong sambil memburu keluar pintu Ia menengok ke sana dan mengintai ke situ Tapi bajangan tabib kelilingan itu sudah tak tertampak lagi Jik Hong terlongong-longong sejenak di luar pintu Kembali ia mengeluarkan kitab kunah tadi Dan setiap kali melihat pola sepatu dan kupu-kupu kertas itu Seketika timbul pula pemandangan-pemandangan gembira Ria di masa mudanya Bajangan jangan itu bagaikan air bah membanyir ke dalam benaknya hingga tanpa merasa air matanya bercucuran Mendadak ia berubah pikiran Mengapa aku begitu bodoh? Bukankah barusan banlong ikut kongkong dan lain-lain pergi ke Wan Leng untuk mencari Dian Susiok? Boleh jadi tanpa sengaja mereka telah masuk ke dalam gua dan disanalah kita ini telah diketemukan Lalu sekalian ada yang membawa pulang kitab ini Memangnya Sinshe yang tidak terkenal itu ada hubungan apa dengan kitab ini Tapi lantas datang pikiran lain pula Ah, tidak, tidak, tidak Masakah mungkin terjadi secara begitu kebetulan? Gua itu letaknya sangat rahasia Sekalipun ajahku juga tidak tahu Masakah banlong dan rombongannya dapat menemukannya? Tujuan mereka adalah mencari Dian Susiok Mana bisa mereka kesasar ke dalam gua rahasia itu? Tadi waktu aku membersihkan meja kursi perjamuan Sudah terang keempat kursi itu aku melapnya hingga bersih Tidak mungkin ada sejilid kitab seperti ini Dan kitab ini kalau bukan tabib itu yang membawanya Habis dari manakah datangnya? Begitulah dengan penuh curiga dan sanksi pelahan-lahannya kembali ke kamarnya Dilihatnya sehabis dibubungi obat tadi Semangat banakah sudah banyak lebih baik Sakitnya juga mulai hilang Sambil memegangi kitab itu Sebenarnya Jik Hang bermaksud menanya Seng Suami Tapi lantas terpikir olehnya Lebih baik aku jangan terburu-buru cari keterangan dulu Jangan-jangan tabib itu Tabib itu adalah Dalam pada itu terdengar banakah sedang bicara padanya Hang Mo Ai, since He itu benar-benar adalah tuan penolong jiwaku Kita harus memberi penghargaan setinggi-tingginya kepadanya aja Aku tadi telah menghadiahkan dia seratus tahil perak Tapi dia justru tidak mau terima meskiku paksa Tutur Jik Hang Ai, benar-benar seorang Kang Ho yang aneh Seorang yang berbudi Obat penawar itu Hi, dimanakah botol obat itu tadi? Apakah kau simpan di dalam laci meja tadi Waktu Jik Hang mau keluar untuk melayani since He yang akan dijamunya itu Ia ingat betul botol obat itu ditaruhnya di atas meja di depan ranyang ban ka Tapi kini sudah hilang Maka ban ka telah menjawab Tidak, aku tidak menyimpannya Bukankah tadi kau taruh di atas meja Tapi meski Jik Hang sudah mencari kian kemari di seluruh kamar itu Tetap botol obat itu tidak kelihatan Keruan ia sangat kelalisah dan cemas Pikirnya, jangan-jangan karena pikiran ku tadi lagi bingung Maka obat itu ku bawa serta sambil lari keluar dan jatuh Tapi, ah, tidak bisa Aku ingat betul-betul botol obat itu ku taruh di atas meja Di dekat mangkok obat itu Ban ka juga sangat gugup Katanya, leh, lekas kau mencari lagi Masakah bisa hilang? Sungguh aneh Tadi aku hanya terpulas sebentar dan masih ingat benar-benar botol obat itu tertaruh di atas meja Mendengar itu Jik Hang bertambah khawatir Segera ia keluar kamar Ia coba tarik puterinya dan tanya padanya Hong Sim Che, tadi waktu ibu keluar Adakah siapa-apa yang masuk ke kamar ada? Go Shok Shok tadi datang Ketika melihat ajah tidur Ia lantas keluar lagi Tutur si darah cilik Jik Hang menghela nafas lega mendapat keterangan itu Lapat-lapat ia merasa ada sesuatu yang tidak beres Tapi ban ka sedang sakit Apapun yang terjadi tidak perlu dia ikut tau hingga ikut menanggung khawatir Maka katanya kepada Hong Sim Che, anak baik Kau temani ajah di dalam kamar Ja, kalau ajah tanyakan ibu Bilanglah ibu lagi menyusul Sin Che untuk minta obat bagi ajah Si darah cilik memanggut dan menyahut Ja, mak, kau lekas pulang Ja dan sesudah tenangkan diri Pelahan-lahan Jik Hang membuka laci meja ban ka Ia ambil sedilah belati dan diselitkan di pinggang dalam baju Kemudian ia turun ke bawah loteng Pikirnya, keparat Go Him itu Bila bertemu aku di tempat sepi Selalu ia cengar-cengir padaku dengan maksud tidak baik Tabib tadi itu adalah dia yang mengundang Jangan-jangan dia bersekongkol dengan tabib itu dan telah mengatur tipu musliat keji apa-apa Begitulah sambil memikir ia bertindak ke taman di belakang rumah Sampai diseram di samping Dilihatnya Go Him sedang termenung-menung memandangi ikan mas di empang sambil bersandarlankan Go Su Te, segera Jik Hang menegur Lagi berbuat apa engkau di sini seorang diri Ketika berpaling dan melihat penegur itu adalah Jik Hang Seketika muka Go Him berseri-seri Sahutnya, ku kira siapa, tak taunya adalah Suso Engkau mengapa tidak menyaga suko di atas loteng Tapi masih punya tempoh luang untuk jalan-jalan ke sini Aku merasa sangat kesal Sahut Jik Hang sambil menghela nafas Setiap hari selalu mendampingi orang sakit Dan semakin tangan sukomu kesakitan, perangainya juga bertambah kasar Maka aku perlu keluar untuk jalan-jalan menghibur hati dan lera Mendengar jawaban itu, sungguh girang Go Him melebih orang dapat buntut Dengan cengar-cengir segera ia membumbui Ja, memang, engkau memang perlu istirahat dan menghibur diri Sebenarnya suko juga keterlaluan Punya istri cantik sebagai engkau masih kurang terima Tapi malah suka mengamuk saja Sungguh keterlaluan Jik Hang mendekati orang dan bersandar juga di atas langkan Untuk memandangi ikan mas yang lagi berenang Kian kemari dengan bebas di tengah empang itu Lalu sahutnya dengan tertawa Ah, susomu ini sudah tua Masakah masih dikatakan cantik apa segala? Bukankah akan dibuat tertawa orang Hi Mana bisa, mana bisa Cepat Go Him berkata Suso benar-benar sangat cantik Di waktu masih gadis engkau mempunyai kecantikan seorang gadis Sesudah menjadi siaunai-nai Nyonya muda juga tetap mempunyai kecantikan sebagai siaunai-nai Tanyakan saja di seluruh kota Heng Chiu ini Siapa orangnya yang tidak mengatakan bahwa bunga tercantik adalah tertanam di keluarga Ban Sampai di sini mendadak Jik Hang memutar tubuh dan mengangsurkan tangannya sambil berkata Mana, serahkan sini Serahkan apa? Tanya Go Him dengan tertawa Obat penawar itu, kata Jik Hang dengan muka membesi Obat penawar apa? Entah, aku tidak tahu Apakah kau maksudkan obat penawar untuk luka Ban Suko itu? Demikian Go Him berlaja pilon Benar, sahut Jik Hang tegas Sudah terang kau yang mengambilnya Go Him tertawa licik Sahutnya, tabib itu adalah aku yang mengundangkan Obat penawar adalah aku yang mengusahakan Kini Ban Suko dibubuhi satu kali Paling tidak ia akan terhindar dari penderitaan untuk beberapa hari Tapi Sins He itu bilang obat itu harus dibubuhkan berturut-turut sepuluh kali Kata Jik Hang Jah, aku sungguh menyesal Sungguh aku menyesal Tiba-tiba Go Him goyang-goyang kepala Menyesal tentang apa? Tanya Jik Hang Semula aku menyangka tabib kelilingan yang dekil Seperti itu masakah mempunyai kepandayan apa-apa Maka aku mau mengundang dia ke atas loteng Tujuanku sebenarnya adalah ingin mencari kesempatan untuk melihat Suso Siapa duga, eh, keparat itu benar-benar mempunyai obat mujarap Untuk menyembuhkan racun di sengat ketungging Sudah tentu, sudah tentu Hal itu sangat bertentangan dengan maksud tujuanku Demikian tutur Go Him Sungguh gusar Jik Hang Tak terkatakan oleh cerita orang itu Tapi obat penawar yang dicarinya itu masih di tangan orang Ia harus bersabar untuk mendapatkan obatnya Habis itu baru akan membuat perhitungan dengan manusia rendah itu Maka dengan tertawa ia menjawab Habis kalau menurut kau Kera bagaimanakah kau mengharapkan balas jasa dari sukumu Agar engkau mau menyerahkan obat penawar itu Tiba-tiba Go Him menghela nafas Sahutnya, Sam Suko sendiri sudah menikmati kebahagiaan selama beberapa tahun ini Kalau sekarang dia harus mati juga pantas rasanya Air muka Jik Hang berubah seketika Tapi sedapat mungkin dia menahan perasaannya Dengan menggigit bibir ia diam saja Maka Go Him berkata pula Waktu kau datang ke Heng Chiu untuk pertama kalinya Di antara kami berdelapan saudara seperguruan Siapakah orangnya yang tidak kesengsem padamu Dan kami menjadi penasaran melihat si Tolol Tik Hun itu siang malam Senantiasa mendampingi engkau Maka kami beramai-ramai lantas berkomplot untuk menghajarnya hingga babak belur Hi, kiranya kalian menghajar Sukoku itu malahan adalah disebabkan diriku Kata Jik Hang Ja, memang sahut Go Him Dan untuk menghajarnya sudah tentu harus dicari alasan Maka kami sengaja menuduh dia suka menonjolkan diri Buat bertempur dengan bandit lutong hingga membuat malu kami yang menjadi anak murid keluarga Ban yang berkepentingan Padahal tujuan kami adalah demi dirimu Suso Habis, kau menambahkan bajunya Mengajak bicara padanya dengan mesra Tentu saja kami minum cukah Diam-diam Jik Hang terkesiap oleh cerita itu Pikirnya, apa benar peristiwa itu adalah gara-gara diriku? Ai, Ban Long, mengapa selama ini kau tidak pernah mengatakan hal ini kepadaku? Tapi ia masih pura-pura tidak paham dan berkata pula dengan tertawa Ai, Go Sute, engkau ini memang pintar berkelakar Padahal waktu itu aku-aku adalah seorang gadis desa Seorang nona yang ketolol-tololan Dan dananku juga mentertawakan orang Apanya sih yang menarik? Tidak, tidak, ujar Gohem Orang cantik tulen justru tidak perlu berdandan atau bersolek segala Suso, bila bukan karena kesem-sem padamu Tentu tidak sampai Berkata sampai di sini mendadak ia berhenti dan tidak meneruskan lagi Apalagi, tanya Jik Hang setelah kami dapat menahan kau di rumah keluarga Ban ini Untuk mana aku orang si Go juga tidak sedikit mengeluarkan tenaga Kata Gohem pula, akan tetapi Suso, setiap kali kau bertemu muka dengan aku selalu bersikap dingin-dingin saja Tersenyum sekali saja padaku juga tidak pernah Coba, apakah hal itu tidak membuat hatiku menjadi panas? Cis, semprot Jik Hang dengan tertawa Aku tinggal di rumah keluarga Ban, lalu aku menikah pada sukumu Semuanya itu adalah aku sendiri yang sukarlah Tenaga apa yang pernah kau korbankan dalam urusan itu? Toh waktu itu kau tidak ikut memujuk padaku apa segala Ai, kenapakah sembarangan omong saja meng Mengapa aku tidak korbankan tenaga bantah Gohem Cuma saja engkau sendiri yang tidak tahu Jik Hang tambah curiga Segera katanya dengan memujuk Sute yang baik Coba katakanlah sebenarnya kau ikut mengorbankan tenaga apa Tentu susomu ini takkan melupakan jasamu itu Gohem menggoyang-goyang kepala Katanya kemudian Urusan itu sudah lama lalu Buat apa diungkit-ungkit lagi? Andaikan kau mengetahui juga tiada gunanya Ja, sudahlah Jika kau tidak mau menerangkan Aku pun tidak memaksa Kata Jik Hang Nah, Goh Sute Lekaslah serahkan obat penawar itu padaku Kita berada berduaan di sini Jangan-jangan akan dipergoki orang Dan akan menimbulkan sangkaan jelek Kalau siang hari memang khawatir dipergoki orang Tapi kalau malam hari tentu tidak khawatir lagi Ujar Gohem sambil tertawa Apa katamu? Bentak Jik Hang tertahan dengan muka membeku sambil mundur setindak Tapi dengan menyengir Gohem berkata pula Jika kau ingin menyembuhkan penyakit Bansuko Hal ini tidak sulit Asalkan nanti tengah malam kau datang ke gudang Kaju sana Aku akan menunggu engkau di sana Jika kau mau menurut pada keinginanku itu Aku lantas memberikan kadar obat yang cukup untuk dibubuhkan satu kali di luka Bansuko Anjing keparat Kau berani omong begitu Apakah kau tidak takut dicincang oleh suhumu dan berat Jik Hang dengan gemas Memangnya aku sudah siap untuk korbankan jiwaku ini Tegasnya aku sudah nekat Sahut Gohem Padahal bangkasih bocah apet itu apanya sih yang dapat menangkan aku? Soalnya ia adalah putra suhu sendiri Hanya itu saja Padahal semua orang toh ikut keluarkan tenaga Mengapa mesti dia sendiri yang menikmati wanita cantik sebagai engkau ini Jik Hang semakin curiga mendengar Gohem berulang-ulang mengatakan mengeluarkan tenaga Tapi karena Gohem lantas menghambur dengan kata-kata makian kotor Ia benar-benar tidak tahan lagi Maka katanya segera Kau mengacau belotak keruan Sebentar jika Kong-Kong pulang Biar akan kulaporkan padanya Lihat saja kalau dia tak membesat kulitmu Haha, aku justru ingin coba Sahut Gohem dengan menyenek Aku akan tunggu di sini Asal suhu memanggil aku Segera aku menuang isi botol ini untuk umpan ikan di dalam empang Tadi aku sudah tanya tabib itu tentang obat penawar ini Dia bilang, obat ini hanya tinggal sebotol Untuk membuatnya lagi sedikitnya akan makan tempo setahun atau dua tahun Sambil berkata ia terus mengeluarkan botol porselen itu Ia tarik sumbat botol dan dijulurkan ke atas empang Asal tangannya sedikit miring Seketika obat penawar di dalam botol itu akan tertuang ke dalam empang Dan itu berarti jawaban katakan tertolong pula Keruan Jik Hong menjadi khawatir Cepat serunya Hi, hi jangan, jangan Lekas kau simpan kembali obat itu Kita masih dapat berunding lagi Apa yang perlu dirundingkan lagi? Ujar Gohem dengan tersenyum iblis Jika kau ingin menolong jiwa suamimu Maka kau harus menurut apa yang ku katakan Ja, pabila memang betul dahulu kau menaruh hati padaku Dan pernah mengeluarkan tenaga demi diriku Maka, mungkin aku akan Tapi, ah, tidak bisa jadi Aku tidak percaja Demikian Jik Hong sengaja berkata Hi, hal itu sungguh-sungguh seribu kali Sungguh-sungguh Sedikit pun bukan omong kosong Cepat Gohem menegaskan Malahan itu adalah tipu akalnya Sam Sute Dia suruh Ciu Kin dan Bok Heng menyamar Sebagai Jeho Acap untuk memancing si Tolol Tik Hun ke kamarnya si Mirah Dan orang yang menaruhkan emas intan di bawah ranyang Tik Hun itu Tak lain tak bukan adalah aku Gohem sendiri Coba, Suso, jika kami tidak menggunakan akal itu Masakah kami dapat menahan engkau untuk tinggal di rumah keluarga Ban ini Seketika Jik Hong merasa kepalanya pening dan pandangannya menjadi gelap Ucapan Gohem itu mirip sebilah belati yang menikam ulu hatinya Tanpa merasa ia menyeret tertahan Oh, Allah! Jadi aku telah keliru mendakwa dia Aku salah menuduh dia yang sebenarnya tidak berdosa Sesaat itu Jik Hong agak sempojongan Untung ia masih sempat memegang nilankan Sebaliknya Gohem sangat senang Katanya pula dengan suara lirih Suso, apa yang ku katakan ini sungguh-sungguh, lo Dan jangan kau katakan kepada orang lain Kami berdelapan saudara sudah bersumpah bahwa siapapun tidak boleh membocorkan rahasia ini kepada orang lain Mendadak Jik Hong menyeret sekali Ia terus berlari pergi Ia mendorong pintu taman belakang terus berlari keluar dengan cepat Dan Gohem masih berseru padanya Hi, kemanakah kau, Suso? Tengah malam nanti jangan lupa, ya Setelah keluar dari pintu belakang Jik Hong terus menuju ke tempat yang sepi dari orang Sesudah menyusur beberapa kebon sayur Akhirnya dilihatnya di arah barat sana ada sebuah suteng Rumah berhala pemujaan leluhur Kecil yang tak terawat Pintu rumah berhala itu setengah tertutup Segera ia mendorong pintu itu dan masuk ke situ Maksud Jik Hong adalah ingin mencari suatu tempat yang sunyi Agar dia dapat memikirkan secara tenang bahwasannya Tik Hun dipitenah orang atau bukan? Kitab kuna bekas miliknya itu dari manakah datangnya? Kera bagaimana menghadapi Gohem yang bermaksud jahat dengan memperalat obat? Penawar penyambung nyawa suaminya itu? Dan bagaimana sebenarnya dengan diri Ban Long Seng suami? Begitulah Jik Hong bersandar di sebatang pohon waru yang besar Sampai lama dan lama sekali tetap ia tak dapat menarik kesimpulan dan mengambil keputusan Sekonyong-konyong terdengar suara kelotak-kelotak orang berjalan dari dalam suteng itu tahu-tahu muncul seseorang Itulah seorang wanita setengah umur dengan rambutnya yang panjang kusut terurai tak keruan Bajunya rombeng dan dekil sekali Terima kasih telah menonton!